Chaotic Sword God Chapter Season 146, Doutian Wasrobet Namun, yang lebih membuatku penasaran adalah kemana arah lorong spasial ini. Apa lagi yang tersembunyi di dalam? Apakah tiga tanda tambahan dari leluhur master pembunuh darah juga terkait deng selanjutnya an saluran luar angkasa ini? Jian Chen penuh dengan rasa ingin tahu. Dia mulai mencari saluran ruang acak di seluruh domain perdamaian. Dunia roh kayu telah kembali ke ketenangan lagi. Orang-orang di alam darah merah, yang selalu khawatir bahwa mereka akan menderita balas dendam di hati mereka, akhirnya melepaskan hati gelisah mereka setelah mengetahui bahwa Doutian dan Biluo tidak mengambil tindakan apapun. Pada saat yang sama, Lord Doutian dan Lord Biluo sekarang menginvestasikan hampir semua sumber daya di tangan mereka terlepas dari biaya dan kerugian, dan menggunakan semua kemampuan mereka untuk menumbuhkan bunga kehidupan dan jiwa untuk Jian Chen dengan kecepatan tercepat. Sebagai tuan-tua, sumber daya dan kekayaan yang mereka kumpulkan di tangan mereka jauh melampaui apa yang bisa ditandingi oleh Peace Domain. Oleh karena itu, di bawah budidaya Biluo dan Doutian dengan segenap kekuatan mereka, bunga jiwa-jiwa yang mereka tanam telah tumbuh jauh lebih cepat daripada Happy New. Tentu saja, dalam keadaan normal, tidak ada yang akan mengadopsi metode kultivasi ini, karena mereka menggiling beberapa bahan alami dan harta bumi tingkat dewa khusus, atau menggilingnya menjadi bubuk, atau mengambil jusnya, yang digunakan untuk menyiram dan menelurkan tingkat rendah. Bunga jiwa Konsumsi ini benar-benar terlalu banyak, menurut tingkat konsumsi ini, jika satu tanaman bunga jiwa kehidupan dibudidayakan ke tingkat dewa, itu akan mengkonsumsi setidaknya 100 tanaman harta surga dan bumi tingkat dewa. Tingkat pertumbuhan bunga kehidupan dan jiwa ini masih terlalu lambat. Pada saat ini, di kuil artefak surgawi kelas menengah, Doutianzu melihat ribuan bunga kehidupan dan jiwa yang ditanam di bidang spiritual ini, dan masih tidak puas. Ini hanya kumpulan pertama bunga jiwa kehidupan. Kumpulan bunga jiwa kehidupan ini telah tumbuh sepenuhnya. Bahkan jika luka jianchen tidak dapat disembuhkan, setidaknya itu dapat meningkatkan kekuatannya dan membuatnya lebih mudah untuk menghadapi pembunuhan darah. Guru, beberapa. Jadi, kumpulan pertama bunga kehidupan dan jiwa harus dibudidayakan dalam waktu sesingkat mungkin. Memikirkan hal ini, Doutianzu merasakan hati yang kejam, dan segera mengeluarkan selusin kotak giok dari cincin luar angkasa. Kotak giok penuh dengan harta surga dan bumi tingkat menengah tingkat dewa, dan bahkan tingkat tinggi tingkat dewa. Melihat harta karun tingkat dewa di kotak giok ini, Doutianzu menunjukkan rasa sakit di dagingnya, tetapi matanya segera menjadi tegas, tidak masalah, mari kita lewati bencana ini terlebih dahulu, jika Anda bahkan tidak memiliki kehidupan. Sekarang, apa gunanya hal-hal eksternal ini, tidak peduli seberapa berharganya mereka. Kemarilah, gunakan bahan-bahan surgawi dan harta duniawi ini sebagai nutrisi untuk melahirkan bunga-bunga kehidupan dan jiwa ini. Doutianzu melambaikan tangannya, dan selusin kotak giok segera terbang keluar. Di bidang spiritual di mana bunga live soul dibudidayakan, banyak klan roh kayu sibuk dan merawat setiap bunga live soul dengan baik. Ketika kotak giok yang didominasi oleh Doutian terbang keluar, seorang anggota klan roh kayu dari tahap akhir alam raja dewa segera terbang di bidang spiritual dan dengan hati-hati mengambil kotak giok ini di tangannya. Namun, ketika dia melihat harta surga dan bumi di kotak batu giok, dia tiba-tiba tampak terkejut, dan bertanya dengan hati-hati, Tuan-tuan, apakah harga ini terlalu tinggi? Lakukan saja, kamu tidak perlu khawatir tentang hal-hal lain. Lord Doutian mendengus dingin, merasa sedikit kesal. Dunia roh kayu, di suatu tempat di laut tak berujung, pada saat ini, raja pembunuh darah bersembunyi di dasar laut dalam sedalam ratusan ribu kaki, menahan semua fluktuasi aura dan energi, dan mengubur dirinya di lumpur tebal dengan sangat hati-hati. Titik. Delapan tanda leluhur tersembunyi di tubuhnya, memberi nutrisi pada luka di tubuhnya. Namun, untuk menyembunyikan dirinya agar tidak ditemukan, master pembunuh darah dengan sengaja memperlambat kecepatan penyembuhannya, dan hanya berani mengerahkan kurang dari sepertiga efek tanda leluhur. Namun meski begitu, pemulihan cederanya sangat cepat. Jian Chen, Biluo, Doutian, kalian bertiga menungguku. Ketika kursi ini pulih, kamu harus membayar harga yang mahal. Di lumpur tebal, dominasi pembunuh darah bergetar di seluruh, dan ada bahaya tersembunyi di dalamnya. Hatinya, dengan niat membunuh yang mengerikan. Dia adalah penguasa yang bermartabat, makhluk tertinggi di dunia roh kayu, tetapi pada saat ini dia dalam keadaan yang sangat memalukan. Untuk menghindari pengejaran, dia harus mengubur dirinya di lumpur jauh di dalam laut. Selera semacam ini membuat penguasa pembunuh darah yang selalu berada di posisi tinggi dan menguasai dunia tak tertahankan. Baginya, ini jelas merupakan penghinaan besar yang tidak bisa dihapus. Selanjutnya, raja pembunuh darah bersembunyi di laut dalam untuk menyembuhkan lukanya dengan tenang. Selama periode ini, dia selalu tegang, memperhatikan situasi eksternal, dan Heavenly Evading God Armor juga siap untuk pergi, siap untuk melarikan diri kapan saja. Kali ini, karena sumbernya terluka dan rohnya dibakar kemudian, butuh waktu lama bagi darah untuk membunuh tuannya untuk sembuh, dan butuh tiga tahun penuh. Tiga tahun kemudian, dengan bantuan berbagai pil obat tingkat dewa dan jejak delapan leluhur, master pembunuh darah akhirnya kembali ke kondisi puncaknya, dan semua lukanya sembuh. Saat berikutnya, dia langsung bergegas keluar dari dasar laut dan muncul di atas lautan yang tak berujung, menatap ke arah daratan yang jauh, dipenuhi dengan niat membunuh. Jian Chen mendapat bantuan hukum ruang angkasa, bahkan jika kursi ini memiliki escape God Armor untuk disembunyikan, dia belum dapat membunuhnya. Sekarang dia memiliki kesiapan, metode yang sama bahkan lebih sulit untuk menjadi efektif. Yang paling hal yang merepotkan adalah bahwa sekali membunuh Jian Chen tidak berhasil, dan membiarkan mereka bertiga bertemu, itu juga akan merepotkan untuk kursi ini. Jadi kali ini, kita tidak bisa langsung menyerang Jian Chen. Jika Anda ingin membunuh Jian Chen, Anda harus berurusan dengan Biluo dan Dou Tian. Begitu Biluo dan Dou Tian tidak ada di sini untuk membantu, Jian Chen akan sendirian. Dia memikirkan kekalahan terakhir lagi di benaknya, dan diam-diam berkata dalam hatinya, Jian Chen, aku sudah tahu metodemu, dan aku tidak akan pernah membuat kesalahan yang sama lagi. Wood Spirit World, di masa depan, kursi ini akan memiliki keputusan akhir. Sosok Raja Pembunuh Darah menghilang tanpa suara. Dalam tiga tahun, 1.200 bunga jiwa kehidupan ini semuanya telah tumbuh dengan kualitas orang suci tingkat rendah. Jika mereka terus berkembang pada tingkat ini, mereka semua akan diubah menjadi orang suci tingkat menengah paling lama 10 tahun. Di Tai Tian Rilem, di kuil artefak surgawi kelas menengah, Dou Tianzu memandangi bunga jiwa yang memuaskan di depannya, dan tidak bisa menahan senyum tipis di wajahnya. Tetapi segera dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan alisnya penuh kesedihan, begitu bunga jiwa kehidupan ini telah mencapai tingkat santo tingkat menengah, tidak mudah untuk meningkatkan ke tingkat santo tingkat tinggi lagi. Untuk sepenuhnya pulih dari cedera Jian Chen, saya tidak tahu berapa banyak kehidupan dan bunga jiwa yang dibutuhkan. Dou Tianzu menggelengkan kepalanya dengan lembut, berbalik dan berjalan keluar dari kuil kelas menengah, dan kemudian melambaikan tangannya, dan kuil kelas menengah segera menyusut. Jatuh ke telapak tangannya dan menghilang. Saat berikutnya, dia langsung muncul di kuil Tai Tian, duduk di singgah sana tuannya, menatap istana yang kosong dan megah di depannya untuk sementara waktu. Namun, pada saat ini, mutasi menonjol, dan pedang panjang muncul dari kehampaan, dan langsung menebas dengan energi menakutkan yang membuat Tuan Dou Tian tertegun. Kecepatan pedang panjang terlalu cepat, dan Dou Tianzu tidak memiliki hukum ruang angkasa seperti Jian Chen, jadi menghadapi serangan mendadak ini, sudah terlambat untuk bereaksi. Penguasa pembunuh darah, Lord Dou Tian terkejut. Hari-hari ini dia berjaga-jaga terhadap Lord of Blood Killing yang akan membunuhnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa ketika hari ini benar-benar datang, itu masih akan sulit. Baginya untuk melarikan diri. Ledakan. Pedang panjang itu menebas langsung ke kepala Dou Tianzu, meskipun Dou Tianzu mengenakan Divine Armor tingkat menengah. Karena perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak, meskipun dia dilindungi oleh Divine Armor tingkat menengah, dia masih di domen pembunuh darah di depan pedang panjang artefak kelas menengah, itu tidak memainkan peran besar. Pedang suci di tangan Tuan Pembunuh Darah langsung menembus baju besi ilahi Tuan Dou Tian, dan ujung pedang yang tajam langsung menancap di kepala Tuan Dou Tian. Dalam menghadapi pembunuhan Lord Pembunuh Darah yang sudah lama terjadi, kekuatan Lord Dou Tian, yang sudah lemah, menderita malapetaka ini dalam sekejap, dan dia hampir tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Terlalu mudah bagi pembangkit tenaga listrik dari lapisan ketiga alam primordial untuk membunuh lapisan pertama. Namun, tepat ketika roh primordial Dou Tian Zhu akan dihancurkan, lima tanda leluhurnya tiba-tiba memancarkan sinar cahaya terang, menghalangi pedang suci yang menembus kepalanya. Hanya saja serangan Master Pembunuh Darah bukanlah serangan roh primordial, jadi efek perlindungan dari tanda leluhur sangat terbatas, dan itu hanya membeli kurang dari nafas waktu untuk penguasa langit. Master Dou Tian mengambil keuntungan dari celah ini, dan roh primordialnya segera meninggalkan tubuhnya, dengan tegas meninggalkan tubuhnya sendiri, dan melarikan diri keluar dengan panik. Chaotic Sword God Chapter 3342 Blue Divide Again Dou Tian, dalam keadaan roh primordial Anda, Anda masih mencoba melarikan diri dari telapak kursi ini. Ini adalah mimpi bodoh. Di belakang, Master Pembunuh Darah menyeringai, dan mengejarnya dengan senjata ilahi kelas menengah. Pedang panjang. Kecepatannya sangat cepat, dan jarak antara keduanya dipersingkat dalam sekejap. Melihat ini, Dou Tian Zhu, yang melarikan diri di depannya, sedang terburu-buru. Tanpa ragu-ragu, dia segera mulai membakar Yuan Shen-nya, berubah menjadi aliran cahaya, dan terbang ke Domein Damai dengan kecepatan yang menakutkan. Di belakang, Raja Pembunuh Darah juga berakselerasi dalam sekejap, berpacu dengan waktu, mencoba untuk benar-benar membunuh Tuan Dou Tian sebelum Jian Chen dan Bi Luo tiba. Kecepatan mereka berdua sangat cepat. Dalam waktu kurang dari 10 nafas, mereka telah melintasi sebagian besar wilayah alam Tai Tian. Tepat ketika roh primordial yang didominasi oleh Dou Tian hendak melintasi batas alam Tai Tian dan masuk Domein Perdamaian, darah kecepatan membunuh Tuan tiba-tiba meningkat tajam, melampaui Tuan Dou Tian dan muncul di depan dalam sekejap, dan kemudian berbalik dan menebas roh primordial Tuan Dou Tian. Mulai sekarang, tidak akan ada guru Dou Tian di dunia roh kayu. Master Pembunuh Darah menunjukkan seringai di wajahnya, matanya penuh dengan niat membunuh, dan dia menebas kehampaan dengan satu pedang, memblokir semua ruang menghindar dari Master Dou Tian. Wajah Dou Tian Tian sangat berubah, dan ada keputus asaan di matanya. Dia sekarang dalam bentuk roh primordial, dan sangat rapuh, apalagi menahan pedang ini secara langsung, hanya gumpalan pedang ki yang keluar dari pedang ini dapat menghancurkannya baik secara fisik maupun mental. Selain itu, dia telah membakar roh primordialnya sebelumnya, dan sekarang roh primordialnya menjadi sedikit lebih lemah, menghadapi pedang yang menghancurkan kehampaan, dia tidak punya pilihan selain melarikan diri. Namun, tepat ketika pedang dewa penguasa pembunuh Darah Hendak memotong roh primordial penguasa Dou Tian, kekosongan tiba-tiba membeku, seolah-olah telah membeku, dan semuanya diam. Hanya saja ruang yang dipadatkan ini jelas tidak cukup untuk sepenuhnya memblokir pedang dewa pembunuh Darah. Saya melihat bahwa pedang dewa pembunuh Darah sedikit stagnan. Saat berikutnya, ruang yang dipadatkan ini benar-benar dihancurkan oleh kekuatan dari pedang ilahi. Namun, karena penundaan ini, Master Pembunuh Darah akhirnya kehilangan kesempatan sempurna untuk membunuh Master Dou Tian. Saya melihat sosok Jian Chen muncul diam-diam, jubah lengan bajunya melambai, dan kekosongan tiba-tiba bergetar hebat. Dia termasuk dalam jubah lengan bajunya. Ketika pedang ilahi penguasa pembunuh Darah ditebang dari kehampaan, roh primordial penguasa Dou Tian telah menghilang dan terpotong ke udara. Jian Chen, sial, kamu benar-benar merusak hal baik ini. Begitu dia melihat Jian Chen, Master Pembunuh Darah tiba-tiba memiliki niat membunuh, dengan kebencian yang mendalam di matanya, dan saat berikutnya, Dewa Pedang di tangannya berubah menjadi cahaya yang menyilaukan. Hong Mang menebas Jian Chen dengan seluruh kekuatannya. Jian Chen meregangkan jari-jarinya, ruang tiba-tiba naik dan berubah, dan kecepatan pedang yang ditusuk oleh Blood Killing Lord tiba-tiba menjadi sedikit lebih lambat, seolah-olah jarak antara dia dan Jian Chen telah diperpanjang tanpa batas. Segera setelah itu, beberapa riak ruang muncul, seolah-olah itu telah berubah menjadi pedang panjang di kehampaan, bertabrakan dengan pedang suci yang didominasi oleh pembunuhan darah. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiba-tiba, ledakan mengejutkan terdengar di kehampaan, dan seluruh ruang bergetar hebat, sangat tidak stabil. Setiap bila tajam ruang bertabrakan dengan pedang ilahi yang didominasi oleh pembunuhan darah, yang akan menghilangkan sebagian kekuatan pada pedang ilahinya. Setelah beberapa bila tajam di luar angkasa, pedang Blood Killing Lord telah sepenuhnya diblokir. Dalam waktu tiga tahun yang singkat ini, kekuatanmu telah meningkat lagi. Ini, bagaimana ini mungkin? Master pembunuh darah menatap, menunjukkan ekspresi yang tidak dapat dipercaya. Setelah mencapai alam awal primordial-primordial, setiap peningkatan sangat sulit, tetapi di mata Master pembunuh darah, kekuatan Jian Chen tampaknya dapat meningkat tanpa henti. Alasan mengapa kekuatanmu meningkat adalah karena lukamu telah pulih. Dalam sedetik, Master pembunuh darah tampaknya memahami segalanya, dan wajahnya segera menjadi suram. Saat berikutnya, kekuatan besar surga dan bumi tiba-tiba turun, dan Lord of Blood Killing tidak ragu-ragu untuk menunjukkan keterampilan tempur tingkat dewa. Namun, ketika keterampilan tempur tingkat dewanya belum dimainkan, adegan dari tiga tahun yang lalu dipentaskan lagi, semua kekuatan keterampilan tempur tingkat dewanya menghilang dalam sekejap, membuat serangan kuat yang seharusnya menjadi sangat kuat. Kuat, dan akhirnya berubah menjadi gelombang energi biasa. Benar saja, kamulah yang membuat masalah dalam kegelapan. Master pembunuh darah menggertakkan giginya, dan tidak menunjukkan kejutan. Kali ini, keterampilan tempur tingkat dewa ditampilkan hanya untuk mengonfirmasi. Kamu tidak hanya dapat menghancurkan keterampilan tempur tingkat dewa dari kursi ini, tetapi juga menggunakan metode ini, tampaknya itu tidak akan menyebabkan banyak konsumsi bagimu. Dia menatap Jian Chen sejenak, dan suasana hatinya sedikit terungkap. Sub bermartabat. Dia tiba-tiba menyadari bahwa Jian Chen semakin sulit untuk dihadapi. Pada saat ini, Master Biluo juga datang dari jauh dan datang ke Jian Chen dalam sekejap. Dia menatap Master of Blood Killing dengan serius, dan kemudian berbalik untuk melihat Jian Chen, di mana Dou Tian. Dou Tian telah dihancurkan, dan roh primordial telah diselamatkan oleh saya, kata Jian Chen. Mendengar ini, wajah Biluo sedikit berubah. Matanya berkedip pada Jian Chen, tetapi dia tidak berbicara. Tiba-tiba, Lord of Blood Killing menembak, energi dalam tubuh dikeluarkan seperti tsunami, dan pedang divine di tangannya meledak menjadi sinar cahaya, dan pedang itu menebas Dewa Biluo. Kamu adalah serangan utama, aku akan membantumu, lakukan yang terbaik, jangan melawan hukum ruang angkasaku. Jian Chen mendengus, jari-jarinya mengepal, hukum ruang angkasa muncul, dan kekosongan seratus ribu mil tiba-tiba menjadi terdistorsi, visinya kabur, bahkan kesadaran sangat terganggu. Di ruang yang terdistorsi ini, Blood Killing Lord tidak hanya merasa seperti terjebak dalam rawa, tetapi juga menghadapi perlawanan besar di setiap gerakan, dan waktu dan ruang kacau, membuatnya merasa bahwa arah yang dia tuju tampaknya berubah. Sepanjang waktu, titik, desir. Pedang ilahi di tangannya mempertahankan lintasan aslinya dan menebas Tuan Biluo, tetapi hanya bayangan yang berat yang ditebas. Kekuatan kuat yang terkandung dalam pedang ilahi juga merobek celah dalam hukum ruang angkasa Jian Chen. Membuat ruang diretak muncul adegan nyata. Tetapi pada saat berikutnya, ruang yang dikoyak oleh Blood Killing Lord segera diperbaiki. Sialan, saya belum melihatnya selama beberapa tahun. Saya tidak berharap Jian Chen menggunakan hukum ruang sedemikian rupa. Master pembunuh darah mengerutkan kening. Namun, pada saat ini, ada tanda peringatan di hatinya. Pedang panjang tiba-tiba menusuk dari belakangnya, dan Master Biluo, di bawah perlindungan hukum luar angkasa, diam-diam muncul di belakang Master pembunuh darah. Master pembunuh darah berbalik dan menebasnya dengan pedang. Tetapi pada saat ini, ruang di sekitarnya berubah lagi, dan Tuan Biluo tiba-tiba menghilang dan muncul di atas kepala Tuan Pembunuh Darah. Pedang itu langsung menembus kepala Tuan Pembunuh Darah. Ledakan. Pedang suci yang didominasi oleh Biluo menebas langsung pada helm perang yang diubah oleh baju besi Dewa Duntian. Kekuatan yang kuat mendorong Dewa Pembunuh Darah dari langit ke tanah, menyebabkan Yuan Shen terguncang keras. Segera setelah itu, Master Biluo tidak memberikan waktu kepada Master of Blood Killer untuk bernafas, dan kemudian menembak. Kali ini, dia secara langsung menunjukkan keterampilan tempur tingkat Dewa, dan pedang ilahi ilusi terkondensasi menjadi debu dalam sekejap, dengan kekuatan surga dan bumi yang sangat besar. Luruskan darah untuk membunuh penguasa. Pada saat yang sama, jari dan pedang Jian Chen juga menebas Blood Killing Lord dari udara, menggunakan Sadoles Dead Sword, mengabaikan semua perlindungan eksternal dari Blood Killing Lord, dan langsung menyerang bagian dalam tubuhnya. Engah. Adapun pedang kematian tanpa bayangan, Master Pembunuh Darah benar-benar tidak dapat bertahan melawannya, dan terluka parah dalam sekejap, dan organ dalamnya terpotong-potong. Pada saat yang sama, keterampilan tempur tingkat Dewa dari Master Biluo juga mengenai Master Pembunuhan Darah, dalam raungan, tubuh Master Pembunuhan Darah dipukul jauh dan terbang keluar. Hahaha, kamu terlalu naif untuk ingin menimbulkan kerusakan berat di kursi ini dengan cara yang sama. Kemudian, tawa penguasa pembunuh darah datang dari kejauhan, dan ada artefak enam sisi di sekitar tubuhnya. Perisai itu ditangguhkan, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Keterampilan tempur tingkat Dewa dari Penguasa Langit Biru mengenai perisai ini, dan tidak menyebabkan terlalu banyak kerusakan pada Master Pembunuhan Darah. Di tubuhnya, jejak delapan leluhur juga memancarkan cahaya hijau, dan vitalitas agung terus-menerus dibuang, memberi makan semua hal, dan dengan cepat memperbaiki luka-luka di tubuh. Dengan pelajaran pertama, Raja Pembunuh Darah jelas tidak akan menderita kerugian kedua, jadi dia telah menyiapkan tindakan balasan terlebih dahulu. Keterampilan tempur tingkat Dewa Biluo, ia langsung melawan dengan senjata ilahi, melakukan pertahanan pasif, dan tidak menggunakan metode yang sulit dipukul untuk berjuang keras, dan selalu mempertahankan kekuatannya. Adapun pedang kematian tanpa bayangan Jian Chen, dia benar-benar belum menemukan cara untuk melawannya, tetapi dia dapat menggunakan delapan tanda leluhur untuk segera memperbaikinya. Namun, harus dikatakan bahwa tindakan balasannya benar-benar membuahkan hasil. Jauh di langit, hati Tuan Biluo tenggelam. Sejauh ini, keterampilan tempur tingkat Dewanya yang dikombinasikan dengan pedang kematian tanpa bayangan Jian Chen adalah satu-satunya metode yang dapat melukai darah dan membunuh Tuan secara serius, tetapi pada saat ini, metode ini tampaknya tidak berguna. Telah kehilangan efeknya. Meskipun pukulan gabungan dari keduanya melukai master pembunuh darah, di bawah penyembuhan tanda leluhur, cedera seperti itu tidak ada artinya bagi master pembunuh darah. Kita tidak bisa lagi membunuh penguasa pembunuh darah, apakah kamu punya cara lain? Tuan Biluo mengirim transmisi suara ke Jian Chen. Kita tidak bisa membunuhnya, tapi dia juga tidak bisa membunuh kita. Bunuh dia, jangan terburu-buru, setelah cederaku pulih, dia tidak akan bisa membuat gelombang besar, kata Jian Chen masuk. Nada datar. Unta kurus lebih besar dari kuda. Meskipun lukanya belum sembuh, masih ada cara untuk membunuh darah dan membunuh penguasa. Itu hanya surga ketiga dari alam primordial-primordial, yang tidak cukup untuk membuatnya membayar harga semacam itu. Selanjutnya, mereka bertiga bertempur dalam pertempuran sengit di langit, dan akibat yang mengerikan dari energi yang mendidih di langit dan bumi, membuat langit dan bumi berwarna, matahari dan bulan menjadi kusam. Meskipun ada satu master Dou Tian yang lebih sedikit, master pembunuh darah tidak mengambil keuntungan apapun, karena dalam tiga tahun terakhir, rop primordial Jian Chen telah pulih, dan penggunaan serta kontrol hukum ruang tidak lagi sebanding dengan tiga tahun lalu. Dia menggunakan hukum ruang angkasa untuk membantu master langit biru, dan pada saat yang sama menggunakan hukum ruang angkasa untuk menekan dan mengganggu master pembunuh darah, dan akhirnya membuat master pembunuh darah menjadi kosong, sulit. Karena serangannya, apakah itu mengenai Jian Chen atau Biluo, akan melambat dan melemah di bawah campur tangan hukum ruang angkasa, sehingga memberi Biluo master lebih banyak waktu untuk menghadapinya. Di sisi lain, setiap serangan yang didominasi oleh Biluo, jaraknya akan dipersingkat karena perubahan ruang, kecepatannya sangat cepat, dan posisinya bahkan lebih bervariasi, jelas pedang ini dipotong dari depan, tetapi setengah dari tubuh pedang muncul dengan aneh di belakang. Luar biasa. Setelah pertempuran, raja pembunuh darah menjadi orang yang paling terluka pada akhirnya. Meskipun luka-luka ini tidak menyakitkan atau gatal, dan jauh dari mengancam hidupnya, mereka membuatnya sangat sedih, seolah-olah semua kekuatan menyerangnya. Bola kapas, itu dibongkar bersih. Sial, jika bukan karena campur tangan dari hukum luar angkasa Jian Chen, akan mudah bagiku untuk membunuh Biluo. Master pembunuh darah merasakan kebencian yang mendalam di dalam hatinya. Jian Chen menggunakan dan mengendalikan hukum ruang angkasa. Telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Beberapa tidak berdaya. Saat berikutnya, tubuh Blood Killing Lord melonjak dengan energi. Dia mengaktifkan kemampuan untuk melarikan diri dari langit, dan seluruh orang itu tiba-tiba menghilang. Mata Jian Chen menyipit, tepat saat dia hendak menghancurkan kekosongan ini dan memaksa Blood Killing Master keluar, pedang divine muncul diam-diam di atas kepala Master Biluo, menusuk seperti kilat dengan kecepatan kilat yang tidak bisa menutupi telinganya. Titik. Engah. Helm di kepala Biluo Lord tertusuk dalam sekejap, tetapi tepat ketika pedang divine hendak menembus roh primordial Dewa Biluo, hukum ruang angkasa mendekat dengan cepat, berubah menjadi pedang hukum untuk menangkis pedang ilahi. Titik. Pada akhirnya, pedang ilahi penguasa pembunuh darah menusuk pipi penguasa Biluo, meninggalkan noda darah merah di wajahnya yang tak tertandingi. Pada saat yang sama, pedang ilahi yang didominasi oleh Biluo naik ke langit, menggulung langit dengan lampu hijau dan mengenai raja pembunuh darah. Ledakan. Dengan suara teredam, tubuh keduanya terbang pada saat yang bersamaan. Wajah Master pembunuh darah agak pucat, dan konsumsi artefak tingkat tinggi terlalu besar, setiap penggunaan akan menghabiskan banyak kekuatan kultifasi, dan dengan kekuatannya saat ini, itu tidak akan bertahan lama sama sekali. Dia segera menelan beberapa pil ilahi untuk memulihkan kultifasinya, dan menatap guru Biluo dan Jian Chen dengan kebencian, lalu berjalan pergi tanpa melihat ke belakang, dan menghilang di ujung langit dalam sekejap. Jian Chen dan Master Biluo tidak mengejar mereka. Saat ini, tak satupun dari mereka bisa melakukan apapun satu sama lain, dan tidak ada artinya untuk terus bertarung. Master Biluo menyentuh darah di pipinya, dan berkata dengan ketakutan yang berkepanjangan, dengan pelindung dewa itu, pembunuhan darah menjadi semakin mengerikan. Jika bukan karenamu kali ini, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Dengan fungsi tersembunyi dari armor, jika pembunuhan berdarah ditujukan padamu dalam bentuk pembunuhan, memang tidak mungkin untuk dicegah. Jika kamu ingin menyelesaikan bahaya tersembunyi dari pembunuhan darah sesegera mungkin, maka cepat kembangkan hidup dan bunga jiwa untukku. Jian Chen menghadap Master Biluo berkata. Segera, dia melambaikan jubah lengan bajunya, dan roh primordial yang didominasi oleh Dou Tian muncul. Jian Chen mengarahkan jarinya ke kehampaan, dan kehampaan tiba-tiba beriak, dan lapisan penghalang ruang muncul diam-diam, menutupi dunia. Sadar akan tindakan Jian Chen, ekspresi Dou Tian Zhu dalam keadaan primordialnya tiba-tiba sangat berubah, dan dia berkata dengan tulus dan ketakutan, rekan Daois Jian Chen, lelaki tua ini benar-benar mencoba yang terbaik untuk menumbuhkan bunga kehidupan dan jiwa untukmu. Kamu Fang adalah satu-satunya cara bagi lelaki tua ini untuk bertahan hidup. Di masa depan, jika Daois Jian Chen membutuhkan sesuatu, lelaki tua ini akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Master Biluo ditangguhkan di kejauhan dan tidak mendekat ke sini. Tatapannya menyapu bola bali antara Jian Chen dan Master Dou Tian, dan ada kekhawatiran mendalam yang tersembunyi di bagian bawah matanya. Sepertinya dia takut Jian Chen akan langsung menghapus Dou Tian Su. Bagaimanapun, Dou Tian, yang berada di negara bagian Yuan Shen, tidak diragukan lagi yang terlemah, dan hampir tidak mungkin untuk membunuhnya. Tidak heran dia memiliki ide seperti itu, karena ketika wilayah perdamaian dibagi, sering terjadi pertempuran antara tiga penguasa, dan setiap orang memiliki keegoisan. Tuan Dou Tian, jangan khawatir, saya tidak memiliki kebencian terhadap Anda, saya hanya ingin membantu Anda membentuk kembali tubuh Anda. Tuan pembunuh darah telah menjadi sulit dipahami sekarang, dan saya mengatur lapisan penghalang ruang ini untuk mencegahnya. Dia tiba-tiba menerobos masuk dan menyerang. Jian Chen mengeluarkan beberapa bahan dari cincin luar angkasa. Bahan-bahan ini telah disumbangkan oleh He Ping Yu selama bertahun-tahun dan dapat digunakan sebagai benda plastik. Hanya itu yang saya miliki, Tuan Biluo, mari kita berkumpul dan membiarkan tubuh Dou Tian pulih sesegera mungkin. Jian Chen memandang Tuan Biluo. Master Biluo menghela nafas lega, dan tanpa ragu-ragu, dia segera mengeluarkan sejumlah besar material dan melemparkannya ke depan Master Dou Tian. Terima kasih banyak kepada sesama Taoist Jian Chen, dan sesama Taoist Jian Chen. Lord Dou Tian berterima kasih, dan di bawah perlindungan pribadi Jian Chen dan Lord Biluo, dia segera mulai membentuk kembali tubuhnya. Karena menjadi anggota klan roh kayu, perombakan tubuhnya oleh Dou Tian Zhu jauh lebih mudah daripada seorang prajurit Saint Rilem. Dalam waktu kurang dari sehari, tubuh baru akan dirombak. Tentu saja, ini hanya tubuh fisik, tetapi pada kenyataannya, basis kultivasi sebelumnya telah menghilang, dan akan membutuhkan waktu untuk berkultivasi lagi jika dia ingin mendapatkan kembali puncak sebelumnya. Pada saat ini, dalam roh primordial yang didominasi oleh Dou Tian, sebuah kuil melayang keluar. Rekan Taoist Jian Chen, ini adalah bunga kehidupan dan jiwa yang secara khusus dibudidayakan oleh orang tua ini untukmu. Dalam beberapa hari, kumpulan bunga kehidupan dan jiwa pertama semuanya akan tumbuh menjadi santo kelas menengah. Di depan Jian Chen, tolong lihat Jian Chen. Wajah Jian Chen menunjukkan senyum tipis, dia mengepalkan tinjunya ke Dou Tian Zhu, dan berkata, sudah waktunya untuk bekerja. Setelah jeda, dia melanjutkan, Tuan Dou Tian, dalam kondisi Anda saat ini, Anda tidak dapat lagi melawan pembunuhan berdarah itu. Jika Anda ditemukan oleh pembunuhan berdarah itu lagi, konsekuensinya akan menjadi bencana. Jika Anda tidak keberatan, Anda akan tinggal di hari-hari ini. Kuil akan dipulihkan dengan ketenangan pikiran, dan kemudian kuil akan diurus oleh saya, bagaimana? Dou Tian Zhu tertawa dan berkata, orang tua ini memiliki niat ini. Maka hari ini, orang tua itu hanya bisa mengandalkan perlindungan sesama Taoist Jian Chen. Begitu kata-kata itu jatuh, Dou Tian Zhu segera terjun ke kuil tempat dia mengolah bunga jiwa kehidupan, dan kuil ini juga jatuh ke tangan Jian Chen. Jian Chen, kamu benar-benar tidak punya ide untuk menghancurkan Dou Tian dan kemudian memonopoli alam Tai Tian. Pada saat ini, Tuan Biluo menatap Jian Chen dengan mata cerah. Mendengar ini, Jian Chen dengan lembut menggelengkan kepalanya dan berkata, hal-hal yang kamu pedulikan seperti awan asap di mataku. Aku tidak punya masalah dengan Dou Tian, jadi mengapa kamu ingin membunuhnya? Tuan Biluo, dalam pertempuran sebelumnya, Anda pasti mengerti bahwa jika pembunuh berdarah ingin membunuh Anda, Anda akan lebih beruntung. Oleh karena itu, demi keselamatan Anda, saya pikir sebaiknya kita berdua tidak berpisah. Tuan Biluo mengerutkan kening, dan setelah keheningan singkat, dia berkata tanpa ekspresi, apakah saya mengikuti Anda ke domain heping? Atau apakah Anda mengikuti saya ke alam biang? Jian Chen ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan acuh-ta'acuh, saya menemukan sesuatu di domain heping. Jangan melawan hukum ruang angkasa saya, saya akan membawa Anda ke sana. Jian Chen melambaikan jubah lengan bajunya, dan ketika hukum ruang berfluktuasi, sosok dirinya dan Biluo telah menghilang. Di area tertentu dari domain heping, di sebuah danau besar, sosok Jian Chen dan Biluo muncul diam-diam di dasar danau. Di depan mereka berdua, ada masa ruang yang terus-menerus berputar, ini adalah sesuatu yang mirip dengan pintu ruang, menuju ke mana-mana. Ini. Begitu dia muncul di dasar danau, Master Biluo menemukan apa yang ada di depannya, dan pupil matanya sedikit menyusut. Karena ruang yang terdistorsi ini, dia bahkan tidak bisa merasakannya dengan indera ilahinya. Bahkan jika dia berdiri di depannya saat ini, dia hanya bisa melihatnya dengan mata telanjang. Jika Anda menutup mata, itu gelap gulita dan Anda tidak dapat menemukan apapun. Ini adalah saluran transmisi ruang angkasa, itu dapat muncul di mana saja secara acak, dan setiap kali muncul, itu tidak ada untuk waktu yang lama, dan mudah dihancurkan. Jian Chen menatap saluran luar angkasa ini dan berkata perlahan, Pada awalnya, saya mencari saluran transmisi ruang angkasa di Peace Domain selama 10 tahun sebelum saya menemukan saluran transmisi ruang angkasa, tetapi saat itu ketika Master Pembunuh Darah tiba-tiba menyerang, energi setelahnya menghancurkannya. Setelah itu, saya butuh 3 tahun lagi untuk menemukan yang kedua. Dalam 3 tahun terakhir, saya telah melewati danau ini beberapa kali. Setiap kali saya melewatinya sebelumnya, tidak ada kelainan di sini. Saya baru menemukannya ketika saya melewati tempat ini lagi belum lama ini. Jadi, kita harus sangat berhati-hati agar tidak membocorkan energi. Itu terlalu rapuh dan mudah dihancurkan. Sekali hancur, saya tidak tahu kapan akan ditemukan lagi. Tuan Langit Biru menatap saluran transmisi luar angkasa di depannya sejenak, sebelum Tuan Pembunuh Darah sengaja ingin menempati wilayah perdamaian, apakah karena ini? Biluo ragu-ragu di dalam hatinya untuk sementara waktu. Bagaimanapun, itu adalah tempat yang tidak diketahui, dan tidak ada yang tahu betapa berbahayanya itu, jadi dia tidak berani menginjakan kaki di dalamnya dengan mudah. Namun, pada saat ini, ruang di depannya terdistorsi dengan keras, dan sosok penguasa Pembunuh Darah itu terkejut. Tidak, ini pembunuhan berdarah, dia sudah masuk. Wajah Biluo berubah. Jian Chen tampak seperti biasa, berbalik dan sedikit menekup jarinya, dan melihat sebuah tiang muncul di kehampaan di belakangnya, dan langsung dipenjara oleh hukum ruang angkasanya. Saat berikutnya, spar meledak, dan energi di dalamnya dilepaskan seketika, berubah menjadi badai energi, tetapi itu dipenjara oleh Jian Chen dengan hukum ruang, membuat energi yang dihasilkan oleh ledakan spar. Tidak mempengaruhi saluran transmisi ruang di depannya sama sekali. Sue Sa ingin menghancurkan saluran transmisi ruang angkasa ini. Dia jelas telah memasukinya sekali sebelumnya dan memiliki pemahaman yang baik tentang situasi di dalamnya, jadi dia tidak akan ragu untuk menggali. Tampaknya benar, rahasia yang tersembunyi di domain perdamaian itu saja. Jian Chen bergumam pada dirinya sendiri. Chaotic Sword God Chapter 3344 Holy Power Lalu kenapa kita ragu-ragu? Ayo cepat masuk, atau bahkan jika ada hal-hal baik di dalamnya, dia akan dibunuh oleh darah terlebih dahulu. Dia sudah cukup kuat, jika dia membaik lagi, konsekuensinya akan serius. Biluo mendominasi Sen Seng berkata, tuan pembunuh darah masuk tanpa ragu-ragu, yang membuatnya merasakan urgensi. Begitu kamu masuk, aku tidak tahu kapan kamu bisa keluar. Jian Chen sedikit mengernyit, dan kemudian dia meraih telapak tangannya di udara, dan ruang itu tiba-tiba terdistorsi. Detik berikutnya, sebuah kuil dari peringkat artefak ilahi kelas menengah muncul di tangan Jian Chen melintasi jarak jauh dalam sekejap, dan dengan kuat digenggam oleh Jian Chen. Apa perintah tuannya? Segera setelah itu, sosok Xia Jianming terbang keluar dari kuil dan mengepalkan tinjunya ke Jian Chen. Kamu dapat terus bertanggung jawab untuk memolah bunga jiwa kehidupan. Aku akan membawa kuil ini ke suatu tempat, kata Jian Chen. Ya, tuan, Xia Jianming menjawab dengan hormat, berbalik dan masuk kembali ke kuil. Kuil ini adalah tempat di mana domain perdamaian digunakan untuk mengolah bunga jiwa kehidupan. Dalam beberapa tahun terakhir, semua sumber daya yang dikumpulkan Jian Chen ketika ia menjadi penguasa domain perdamaian semuanya ada di kuil ini. Selanjutnya, Jian Chen mengambil kuil dan memasuki saluran transmisi ruang angkasa bersama dengan penguasa Biluo. Namun, ketika dia pertama kali memasuki saluran transmisi ruang angkasa, ekspresi Jian Chen berubah dan dia berteriak dengan suara rendah, tidak, ini adalah saluran luar angkasa untuk transmisi acak. Sebelum dia selesai berbicara, Jian Chen tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya. Seluruh telapak tangannya. Mereka semua ditutupi oleh lapisan hukum ruang angkasa, dan mereka ditangkap di bahu Biluo Lord seperti kilat, dan kemudian ditarik dengan keras ke sisinya, dengan paksa menarik Biluo Lord ke atas. Wajah Master Biluo tenggelam, dan ledakan kemarahan muncul dalam sekejap, tetapi setelah mendengar kata-kata Jian Chen, dia tampak terpana, dan perlahan-lahan menekan kemarahan di hatinya, tanpa melawan, membiarkan Jian Chen menarik diri ke sisi Anda. Kecepatan teleportasi sangat cepat, dalam sekejap, kekuatan teleportasi yang menembus lingkungan menghilang, dan Jian Chen dan Biluo Juan telah muncul di ruang asing. Ini adalah ruang yang penuh dengan warna hijau zamrut di mana-mana, tetapi lebih terlihat seperti lorong besar, setinggi seratus kaki dan lebar seratus kaki. Adapun kedalamannya, sekilas tidak ada ujungnya. Jian Chen melihat sekeliling selama seminggu, tanpa sadar ingin memancarkan indera ilahi, tetapi dia terkejut menemukan bahwa indera ilahinya benar-benar ditekan dan tidak dapat meninggalkan tubuh. Tidak, indera ilahi saya tidak dapat digunakan, tempat apa ini? Ini dapat membatasi indera ilahi saya. Suara Master Biluo datang, dan dia melihat sekeliling, tampak curiga. Tempat ini sangat tidak biasa. Namun, nafas kehidupan di sini sangat kuat, dan kami hanya dapat memastikan bahwa itu pasti terkait dengan klan roh kayu, kata Jian Chen, tubuhnya berkibar ke dinding lorong, dan dia dengan lembut membelai dengan tangannya, dan tiba-tiba ada perasaan dingin, dan bahan dari bagian ini adalah non-logam dan non-kayu, bahan khusus yang belum pernah dilihat Jian Chen sebelumnya. Segera, jari-jari Jian Chen memadatkan energi pedang dan menusuk dinding lorong tanpa ragu-ragu. Ledakan. Sebuah suara teredam tiba-tiba bergema di bagian itu, dan tubuh Jian Chen langsung mundur dan terguncang oleh kekuatan anti-sok yang kuat. Dan posisi di mana pedangki menyerang masih utuh, bahkan tidak ada sedikitpun jejak yang tersisa. Kekokohan dinding ini setidaknya telah mencapai tingkat artefak berkualitas tinggi. Upil Jian Chen menyusut untuk sementara waktu, dan kemudian matanya beralih ke ujung lorong. Karena lorong itu terlalu panjang, hanya kegelapan yang bisa dilalui. Terlihat di depannya, dan dia tidak bisa melihat ujungnya sama sekali. Dan Tuan Pembunuh Darah juga telah kehilangan jejaknya, karena saluran transmisi ruang angkasa ditransmisikan secara acak, dan lokasi di mana dia dan Tuan Pembunuh Darah tiba jelas bukan area yang sama. Tidak ada jalan di belakang, kita hanya bisa maju. Kata Master Biluo. Jian Chen dan Biluo mendominasi lorong. Selama periode ini, Jian Chen terus duduk bersila dan tergantung di udara, mengandalkan hukum ruang angkasa untuk bepergian. Penguasa Langit Biru mengikutinya dengan cermat, kakinya terangkat dari tanah, dan dia berjalan di langit. Jalur hijau sangat dalam, dan pada kecepatan di mana Jian Chen dan Biluo mendominasi keduanya, mereka dengan cepat maju jutaan mil, perjalanan itu tenang dan tidak ada kelainan. Setelah maju sejauh puluhan ribu mil lagi, Jian Chen dan Master Biluo berhenti, dan sebuah persimpangan jalan muncul di depan mereka, membentuk tiga lorong yang tidak diketahui menuju kemana-mana. Apa langkah selanjutnya? Biluo Zhu mengerutkan kening. Jian Chen menatap ketiga bagian itu sejenak, lalu perlahan berkata, pembunuh darah ada di dalamnya, jadi sebaiknya kita berdua tidak bertindak sendiri, pilih saja satu. Setelah beberapa keraguan, Jian Chen dan Master Biluo akhirnya memilih salah satu dari mereka untuk melanjutkan. Namun, masa-masa indah itu tidak berlangsung lama, dua talenta itu tidak pergi jauh, dan ada satu pertigaan lagi di depan, dan kali ini ada empat pertigaan di jalan itu. Jian Chen dan Master Biluo mengikuti, secara acak memilih jalan ke depan, tetapi tidak lama kemudian, mereka menemukan persimpangan jalan lagi. Kita telah memasuki labirin. Alis Jian Chen juga berkerut. Di lorong tertutup ini, kesadarannya tidak dapat digunakan, dan dinding lorong itu sangat keras sehingga dia hanya bisa seperti lalat tanpa kepala. Berkeliaran di dalam. Kita hanya bisa mengambil satu langkah pada satu waktu. Tuan Biluo juga dalam hati yang berat. Sepanjang jalan, pemandangan di lorong tidak berubah sama sekali, juga belum ada penemuan. Sekarang dia telah kehilangan arah, sepertinya dia tersesat. Keduanya memasuki persimpangan jalan lagi. Namun, ketika mereka baru saja berubah menjadi garpu ini, mereka berdua membeku bersama dan berhenti pada saat yang sama. Saya melihat bahwa di depan mereka, ada lima sosok dengan tubuh ilusi duduk bersila di kekosongan tiga meter di atas tanah, dengan mata tertutup, seolah-olah mereka sedang berkultivasi. Di antara mereka berlima, ada kelompok lampu hijau yang mengambang di kehampaan, memancarkan aura kehidupan yang agung. Kelompok lampu hijau ini adalah tanda leluhur. Ini adalah tanda leluhur wusu. Tuan Biluo menatap tanda leluhur sejenak, matanya panas dan dia bersemangat. Tatapan Jian Chen jatuh pada lima sosok dengan tubuh ilusi yang mengelilingi tanda leluhur, dan alisnya sangat berkerut. Sekilas dia bisa melihat bahwa kelima sosok ilusi ini bukanlah tubuh primordial, tetapi lebih terlihat seperti keberadaan khusus yang diringkas oleh obsesi setelah kejatuhan yang kuat. Mereka bukan dari klan roh kayu, tetapi dari dunia suci. Tiba-tiba, hati Jian Chen terkejut, mengungkapkan warna yang luar biasa. Pada saat ini, lima sosok ilusi di depan membuka mata mereka pada saat yang sama, dan mata mereka beralih ke Jian Chen dan Biluo. Di mata mereka, tidak ada jejak ekspresi, dan satu-satunya hal yang memenuhi mereka adalah pikiran membunuh seperti binatang buas. Niat membunuh yang panik sepertinya membunuh semua orang yang bukan dari jenis yang sama. Dalam sekejap, mereka berlima datang ke Jian Chen dan Master Biluo, dan pada saat yang sama mereka meninju, dan kekuatan yang kuat menyelimuti Jian Chen dan Master Biluo. Apalagi masing-masing dari mereka memiliki kekuatan hukum yang berbeda dalam serangannya. Hanya saja kekuatan hukum ini kini sudah setipis tetesan, sangat lemah, jauh lebih kecil dari masa jayanya. Dengan lambayan tangan Jian Chen, tiga ronggaki pedang yang kuat mengembun menjadi kekosongan, bertarung melawan tiga dari mereka. Tuan Biluo, memegang pedang ilahi senjata tingkat menengah, memulai pertempuran sengit dengan dua lainnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiga suara keras datang, pedang ki Jian Chen hancur berkeping-keping oleh tiga sosok, dan tiga sosok ilusi dengan obsesi berubah menjadi tinju, dan mereka menyerang Jian Chen dengan kekuatan seperti bambu patah. Lapisan riak muncul di kehampaan di sekitar Jian Chen, dan dia mengganggu hukum ruang, dan kemudian sosoknya langsung mundur seratus kaki. Namun, tinju mereka bertiga secara langsung menghancurkan hukum ruang angkasanya, tinju itu menembus udara, dan dalam sekejap mereka membentang sejauh seratus seng, dan dengan kekuatan sisa, mereka menghantam dada Jian Chen dengan bang. Tubuh Jian Chen terbang kembali, organ dalamnya bergetar hebat, dan darahnya bergejolak. Di sisi lain, Master Biluo juga membuat suara teredam, memuntahkan seteguk darah, dan tubuhnya terbang jauh, dan akhirnya menabrak dinding lorong. Segera, ada lima tanda leluhur mengambang di tubuhnya, dan dia mulai dengan cepat memperbaiki luka-lukanya. Obsesi yang ditinggalkan tepat setelah kejatuhan begitu kuat, rana apa yang dicapai kekuatan ini sebelum mereka lahir. Jian Chen menatap tiga sosok yang bergegas ke arahnya, terkejut di dalam hatinya. Pada saat ini, ketiga tubuh itu ilusi, dan sosok-sosok yang diubah oleh obsesi setelah kematian datang ke Jian Chen lagi. Kekuatan mengerikan dipadatkan pada tinju ilusi. Tinju menembus udara, dan ruang bergetar. Hati dan lokasi dan tian. Ketika pikiran Jian Chen bergerak, dia segera mengganggu hukum ruang, mencoba untuk memperpanjang jarak antara keduanya. Kali ini, bagaimanapun, gagal kekuatan yang dipadatkan pada tinju dari tiga sosok ilusi itu terlalu kuat, seolah-olah domain independen dibentuk untuk mengisolasi hukum ruang angkasa Jian Chen, dan ia mampu mengabaikan pembatasan hukum ruang angkasa Jian Chen ke A batas tertentu. Tapi kemudian, tiga bilah ruang besar tiba-tiba muncul, memancarkan sinar cahaya yang menyala-nyala. Itu benar-benar diringkas oleh kekuatan hukum, dan mematikannya sangat menakjubkan sehingga dapat dengan mudah memotong meteorit langit berbintang. Tiga bilah tajam ruang datang lebih dulu, dan mereka menebas kepala tiga sosok ilusi dalam sekejap. Setelah menanggung pukulan ini, tiga sosok ilusi tiba-tiba memutar tubuh mereka. Pukulan Jian Chen, meskipun tidak dapat secara langsung memusnahkan mereka, jelas dapat menyebabkan kerusakan pada mereka, dan tubuh mereka bertiga langsung menjadi pingsan. Namun meski begitu, mereka tidak bisa menghentikan tinju mereka bertiga. Jian Chen hanya bisa dengan terampil menggunakan hukum ruang angkasa untuk menghindari serangan kedua pria itu dengan berbahaya dan berbahaya. Pada akhirnya, lengannya berubah menjadi pedang, membentuk pedang. Energi pedang yang menghancurkan langit dan membantingnya, bertabrakan dengan tinju orang ketiga. Konfrontasi antara keduanya seperti dua meteorit besar bertabrakan, dan raungan besar meletus, setelah energi yang kuat, tubuh Jian Chen sekali lagi terpesona dari jauh. Kali ini, kulit seluruh lengan kanannya retak. Pada saat ini, kekuatan surga dan bumi turun, dan penguasa Biluo di sisi lain menunjukkan keterampilan tempur tingkat dewa, dan pedang ilahi ilusi menebas salah satu obsesi. Ledakan. Dengan suara keras, salah satu sosok ilusi dipukul mundur oleh keterampilan tempur tingkat dewa yang didominasi oleh Biluo, dan tubuhnya menjadi lebih gelap. Namun, setelah menampilkan keterampilan tempur tingkat dewa, Master Biluo tidak punya energi untuk melawan sosok ilusi kedua, dan ditinju di bahu. Retak. Tulang bahu kiri yang didominasi oleh Biluo langsung hancur. Meskipun dia mengenakan baju besi artefak kelas menengah, dia masih terluka. Sosok yang telah mengalami keterampilan tempur tingkat dewa dari Master Biluo dengan cepat menstabilkan sosoknya. Matanya yang kosong dipenuhi dengan niat membunuh yang tak berujung menatap Master Biluo. Ketika dia hendak menyerang lagi, sosok Jian Chen terdiam. Muncul di belakang dia, hukum ruang dan hukum Kendo keluar bersama, dan kekuatan kedua hukum berubah menjadi pedang panjang dan menebasnya pada saat yang bersamaan. Pertama, ia menderita keterampilan tempur tingkat dewa yang didominasi oleh Biluo, dan sekarang telah menahan serangan kekuatan penuh Jian Chen. Sosok ilusi ini terluka parah dalam sekejap, dan tubuhnya menjadi sangat lemah. Sosok ilusi yang seharusnya menjadi sangat padat kini telah menjadi kabut tipis yang sepertinya menghilang setiap saat. Namun, tepat ketika Jian Chen ingin terus mengambil tindakan dan sepenuhnya melenyapkan kelompok toko ilusi ini, sosok hantu yang telah terluka parah di depannya mundur seperti kilat dan langsung kembali ke tanda leluhur. Dihisap olehnya. Dan setelah menerima suplemen energi ini, tubuh ilusinya segera mulai pulih dengan cepat, dan hanya dalam beberapa nafas sebelum dan sesudah, dia benar-benar pulih seperti sebelumnya. Jian Chen dan Biluo, yang menyaksikan adegan ini dengan mata kepala sendiri, tenggelam dalam hati mereka. Master Biluo akhirnya membuat lawannya lemah karena cedera demi cedera, tetapi yang terakhir pulih dalam sekejap mata, bagaimana dia bisa bertarung. Mundur dulu. Jian Chen mendengus rendah, dia mengelak dan muncul di depan Master Biluo, meraih bahu Master Biluo dan menghilang seketika, dan sudah pergi dari sini. Lima sosok ilusi yang diubah oleh obsesi tidak mengejar, dan kembali duduk bersila di depan tanda leluhur, dan kemudian menutup mata mereka, seolah-olah mereka telah memasuki latihan lagi, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Seratus mil jauhnya, Jian Chen dan Biluo mendominasi nafas mereka dan berdiri diam di sana, mata mereka terkunci rapat pada lima sosok ilusi, alis mereka berkerut. Mereka bukan dari klan roh kayu kita. Tiba-tiba, Master Biluo mengirim transmisi suara ke Jian Chen. Benar-benar tidak, jawab Jian Chen. Tuan Biluo tiba-tiba menoleh untuk melihat Jian Chen, matanya berkedip, jika saya menebak dengan benar, mereka harus dari tempat yang sama dengan Anda, kan? Tanpa menunggu Jian Chen berbicara, Master Biluo melanjutkan, Jian Chen, Anda tidak ingin terus membodohi kami. Seorang Master dengan kekuatan yang begitu kuat dan cara misterius seperti itu tiba-tiba muncul di alam roh kayu kami, yang tidak biasa. Dalam dirinya sendiri. Dunia roh kayu kita sangat besar, tidak mungkin seorang Master muncul dari udara tipis tanpa alasan. Selain itu, kamu telah terluka parah sejak kamu muncul, yang bahkan lebih tidak masuk akal. Karena kekuatan semacam ini, tidak ada seorang pun di dunia roh kayu yang dapat mengancamu, dan tidak ada yang memenuhi syarat untuk membiarkan kamu begitu menderita. Terluka. Jangan mengeluarkan pernyataan ini yang disebabkan oleh kultivasi. Sebagai salah satu dari tiga penguasa dunia roh kayu, saya, Biluo, tidak sebodoh yang saya bayangkan. Kamu dan orang-orang ini semua berasal dari tempat yang sama, kan? Master Biluo menatap Jian Chen dengan mata tajam. Jian Chen menoleh untuk melihat Tuan Biluo, dan berkata dengan tegas, kamu benar, aku memang bukan anggota klan roh kayu, aku berasal dari alam suci, dan pembangkit tenaga listrik ini diubah oleh obsesi juga. Dari alam suci, orang-orang, dunia suci, tempat apa itu, Biluo mendominasi tatapannya. Ini belum waktunya untuk membicarakan ini. Jika kamu ingin tahu, aku akan memberitahumu setelah kamu pergi. Singkatnya, kamu hanya perlu mengerti bahwa aku tidak memiliki niat buruk terhadapmu. Jian Chen dikatakan. Master Biluo menatap Jian Chen dalam-dalam, merenung sedikit, dan berhenti bertanya, tetapi berbalik untuk melihat lima sosok di depannya. Kekuatan mereka sangat kuat, tapi aku tidak tahu kekuatan apa yang mereka capai selama hidup mereka, kata Biluo Zhu dengan ekspresi takjub. Mereka telah mati selama puluhan ribu tahun, dan obsesi yang ditinggalkan begitu kuat. Kekuatan di depan orang-orang ini sangat mungkin berada di rana awal. Jian Chen tampak menakjubkan, melihat ke depan. Shen berkata, kami bukan lawan dalam pertarungan langsung, dan mereka mengandalkan jejak leluhur yang setara dengan memiliki tubuh abadi. Oleh karena itu, kami hanya bisa mengakalinya. Kembalilah sedikit, dan aku akan mencoba menggunakan hukum ruang angkasa untuk mengambil tanda leluhur dari udara. Biluo mendominasi sosok itu dan segera mundur, dan segera menghilang dari pandangan. Begitu dia pergi, Jian Chen segera meraih kekosongan, jejak leluhur, 100 mil jauhnya. Tiba-tiba, ruang di sekitar tanda leluhur sedikit terdistorsi. Tetapi pada saat ini, lima obsesi yang duduk di sekitar tanda leluhur membuka mata mereka, dan paksaan besar memancar dari mereka, secara langsung melanggar hukum ruang angkasa Jian Chen, membuat sekeliling tanda leluhur, ruang kembali menjadi tenang. Kemudian, lima obsesi menutup mata mereka lagi. 100 mil jauhnya, mata Jian Chen memancarkan cahaya aneh, dan dia diam-diam berkata dalam hatinya, sepertinya mereka tidak dapat melihat sesuatu. Mereka hanya dapat menggunakan persepsi mereka untuk mendeteksi gerakan dalam jarak tertentu. Setelah merenung sejenak, Jian Chen bertindak lagi, sosoknya tiba-tiba menghilang, dan muncul tepat di atas tanda leluhur dengan berteleportasi, telapak tangannya terentang dan meraih langsung ke tanda leluhur. Ledakan Namun, suara keras datang, dan lima obsesi ditembak pada saat yang sama, sebelum telapak tangan Jian Chen menyentuh tanda leluhur, semua serangan dari lima orang mengenai Jian Chen. Jian Chen mengerang, dan segera memuntahkan setegup darah, dan tubuhnya terlempar seperti bola meriam. Lima obsesi itu mengejar kemenangan, dan mereka langsung menuju Jian Chen. Namun, ketika mereka jauh dari tanda leluhur-leluhur, mereka semua berhenti, berhenti melangkah maju, dan kemudian kembali ke tanda leluhur pada saat yang sama. Seratus mil jauhnya, Jian Chen duduk bersila di kehampaan dengan kulit pucat, darah masih tersisa di sudut mulutnya, dan menderita pukulan dari lima obsesi. Pada jarak sepuluh ribu kaki, mereka tidak akan jauh dari jejak leluhur. Jian Chen menatap lima obsesi seratus mil jauhnya, alisnya berkerut erat. Jarak sepuluh ribu kaki terlalu pendek untuk orang kuat seperti mereka, dan itu bisa dilewati kapan saja. Dia sebelumnya berpikir bahwa jika dia tidak bisa melakukannya, dia akan membawa lima obsesi ini pergi, membawa mereka jauh dengan rencana mengusir harimau dari gunung, dan kemudian berbalik dan kembali untuk mengambil tanda darinya. Leluhur. Tapi sekarang, pendekatan ini tidak lagi berfungsi. Lupakan saja, tanda leluhur ini hilang, ayo pergi ke jalan lain. Jian Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan segera bergabung dengan Tuan Biluo. Tuan Biluo memang ragu-ragu, dan berkata, Jian Chen, jika kamu ingin bunga jiwa kehidupan tumbuh dengan kecepatan tercepat, kamu sebaiknya mengumpulkan beberapa tanda leluhur. Ekspresi Jian Chen terkejut, mungkinkah tanda leluhur ini juga dapat membantu pertumbuhan bunga jiwa kehidupan. Tuan Biluo menganggu, tanda leluhur mengandung energi kehidupan yang kuat, yang dapat memberi makan semua hal. Jika digunakan sebagai bahan pemijahan, maka tanda leluhur secara alami adalah pilihan terbaik. Di dunia, tidak ada bahan pemijahan yang bisa dibandingkan dengan tanda leluhur. Hanya saja tidak ada yang mau menyianyikannya seperti ini. Jian Chen membalik tangannya, dan segera tanda leluhur muncul di tangannya, dia menatap Tuan Biluo bagaimana cara menggunakannya. melihat tanda leluhur ini, Tuan Biluo menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu adalah tanda leluhur Zhong Ding Tianwang, yang diwarnai dengan semangat Zhong Ding Tianwang. Untuk tanda leluhur, itu adalah semacam pengakuan master, tapi itu juga semacam kotoran. Sekali kotor, itu tidak bisa digunakan sebagai bahan pemijahan. Selain itu, setelah tanda leluhur diakui sebagai tuannya, itu tidak dapat diubah seumur hidup. Oleh karena itu, tanda leluhur Zhong Ding Tianwang tidak memiliki efek substantif di tangan Anda. Yang Anda butuhkan adalah jejak leluhur paling murni yang tidak mengenali tuannya, tidak memiliki kotoran, dan hanya jejak leluhur ini yang dapat digunakan sebagai bahan pemijahan. Master Biluo menjelaskan kepada Jian Chen dengan sabar. Menurut apa yang Anda katakan, saya harus mendapatkan tanda leluhur yang dijaga oleh lima obsesi. Jian Chen sakit kepala. Dia telah melihat kekuatan lima obsesi, dan itu setara dengan memiliki keabadian dan keabadian. Kemampuan, sulit untuk menangani. Chaotic Sword God Chapter 3346 Founder Secret Tracer Master of Biluo merenung sedikit dan berkata, lima obsesi memang sangat kuat. Dengan kekuatanku, aku hampir tidak bisa menahan salah satunya, dan aku tidak bisa membunuh mereka. Tapi Master of Blood Killing pasti sudah masuk sekali. Setelah lewat di sini, dia pasti mendapatkan tiga tanda leluhur yang tiba-tiba muncul di sini. Karena bahkan pembunuhan darah memiliki cara untuk mendapatkan tiga tanda leluhur di dalamnya, maka kita juga harus bisa. Aku hanya tidak tahu apa artinya pembunuhan darah akan digunakan untuk menangani sisa-sisa penjaga kuat yang menjaga tanda leluhur. Dengan kata lain, tidak setiap jejak leluhur dikelilingi oleh orang-orang kuat yang terobsesi dengan perwalian. Jika ini masalahnya, maka kita bisa pergi mencari jejak leluhur yang tidak dijaga secara obsesif. Jian Chen menggelengkan kepalanya dan tidak setuju dengan kata-kata Master Biluo, mengatakan, saya khawatir itu tidak sesederhana yang Anda pikirkan, jika saya tidak salah, obsesi kuat itu harus bergantung pada jejak leluhur. Untuk terus ada, jika tidak ada lagi jejak leluhur, obsesi mereka tidak akan lama sebelum mereka akan menghilang bersama angin dan sepenuhnya menghilang antara langit dan bumi. Jadi kurasa meskipun ada banyak tanda leluhur di labirin ini, pasti ada obsesi kuat yang sama di sekitar setiap tanda leluhur yang menjaganya. Kamu sangat yakin, tapi apa dasarnya? Tuan Biluo mengerutkan kening, tepat di samping satu tanda leluhur, ada lima obsesi kuat yang tidak lebih lemah darinya. Dan di labirin ini, pasti ada lebih dari satu tanda leluhur, jika benar, seperti yang dikatakan Jian Chen, setiap tanda leluhur dijaga oleh obsesi kuat yang sama, maka ini terlalu menakutkan. Lagi pula, kekuatan setiap obsesi adalah sosok yang mendominasi tingkat dunia roh kayu, dan sekarang ada begitu banyak pembangkit tenaga listrik yang sebanding dengan dominasi, yang luar biasa. Poin terpenting adalah bahwa ini adalah produk obsesi setelah jatuhnya yang kuat, dan kekuatan mereka selama hidup mereka pasti lebih menakutkan. Master Biluo, yang tidak tahu apa-apa tentang dunia suci, benar-benar tidak dapat membayangkan tempat seperti apa itu, begitu banyak karakter menakutkan akan lahir. Aku mengenal mereka lebih baik daripada kamu, mereka terlalu kuno, mereka sama sekali bukan karakter zaman ini, mereka sudah ada di sini terlalu lama. Di bawah erosi waktu yang begitu lama, tidak ada obsesi yang dapat dipertahankan sampai sekarang. Dan mereka, dia bertahan sampai sekarang. Jian Chen tampak serius. Apakah tanda leluhur benar-benar sangat kuat? Bisakah obsesi dari lima pembangkit tenaga listrik bertahan hingga hari ini? Tuan Biluo menunjukkan keterkejutan. Mungkin itu tidak sepenuhnya karena tanda leluhur, tetapi mungkin juga ada hubungannya dengan tempat ini. Jian Chen melihat sekeliling, fokus pada dinding labirin, dan berkata, jika saya tidak salah, kita mungkin berada di dalam artefak leluhur sekarang. Bahkan jika itu tidak berada di dalam artefak leluhur, itu pasti terkait dengan artefak leluhur. Apakah tamu, kita sekarang berada di artefak leluhur? Tuan Biluo menunjukkan ekspresi heran, dan tiba-tiba memikirkan matahari hijau yang selalu menggantung di langit dunia roh kayu. Ini hanya tebakan saya, mungkin situasi sebenarnya tidak seperti ini, kata Jian Chen, dengan kecemerlangan yang tak dapat dijelaskan di matanya. Dia memiliki kekuatan kutukan orang suci, meskipun kekuatan kutukan itu ditekan di kakinya dengan menggunakan semua kekuatan kekacauan, tetapi kekuatan kutukan itu tidak dihilangkan, dan dia tidak akan bisa kembali ke puncaknya. Kekuatan kutukan ini membuat Wind Venerable, yang telah menjadi yang tertinggi di langit dan bumi, tidak berdaya. Satu-satunya cara untuk mematahkan kekuatan kutukan adalah dengan mendapatkan sumber kehidupan, artefak tertinggi dari perlombaan roh kayu. Sayang sekali bahwa roh pedang si King telah tertidur lelap dan belum bangun. Jika tidak, dengan kemampuan mereka, Anda dapat mengetahui sekilas apakah itu ada di dalam artefak tertinggi, kata Jian Chen diam-diam dalam hatinya. Bahwa dia hanya bisa melewati dinding di sekitar labirin. Dari kekerasan material, dapat dilihat bahwa itu setidaknya artefak tingkat tinggi. Adapun apakah itu artefak tertinggi, dia punya tebakan, tapi dia tidak yakin. Aku akan mencoba metode terakhir untuk melihat apakah aku bisa mengatasi obsesi pembangkit tenaga listrik itu. Jian Chen berkata, dan sekali lagi meninggalkan Yukong, di mana lima jalur obsesi pembangkit tenaga listrik berada. Biluo mendominasi, dan mengikuti dengan cermat. Segera, Jian Chen dan Master Biluo kembali ke tempat lama mereka, tetapi kali ini mereka tidak terlalu dekat, tetapi menjaga jarak setidaknya 10 ribu kaki dari obsesi lima pembangkit tenaga listrik. Sepasang mata biru yang indah menatap Jian Chen sejenak, ingin melihat metode lain apa yang dimiliki Jian Chen. Namun, pada saat ini, niat pedang yang kuat tiba-tiba muncul. Begitu niat pedang ini muncul, Tuan Biluo, yang berdiri di sampingnya, terkejut dan tanpa sadar mundur. Tepat di atas kepala Jian Chen, aura pedang misterius muncul, hanya seukuran jari, memancarkan cahaya pedang yang menyala-nyala, menyilaukan dan menyilaukan, membuat dunia pucat. Suara mendesing. Pada saat berikutnya, Suan Jian Ki terbang keluar, menerobos ruang, melintasi waktu, dan muncul di samping obsesi yang kuat dalam sekejap. Obsesi lima pembangkit tenaga listrik membuka mata mereka pada saat yang sama, dan tanpa sadar mereka akan menyerang. Namun, Suan Jian Ki lebih cepat dari segalanya, dan mereka bahkan tidak punya waktu untuk bergerak. Suan Jian Ki ini mengenai salah satu obsesi yang kuat. Tidak ada raungan yang menghancurkan bumi, dan tidak ada badai energi yang bergejolak. Suan Jian Ki diam-diam memasuki salah satu obsesi. Kedua kekuatan itu sepertinya bertabrakan dengan hebat. Tubuh mulai berputar dengan keras. Setelah menarik nafas, Suan Jian Ki menghilang, tetapi orang kuat yang terkena Suan Jian Ki terobsesi, dan tubuh ilusi itu langsung runtuh, berubah menjadi gumpalan asap biru dan menyebar bersama angin. Obsesi ini sebenarnya adalah sejenis energi roh primordial, dan Suan Jian Ki secara khusus ditujukan untuk roh primordial, jadi itu adalah musuh dari obsesi ini. Hilangnya obsesi lelaki kuat itu tiba-tiba membuat mata Jian Chen bersinar cerah, dan senyum lega muncul di wajahnya. Tuan Biluo terlihat sangat rumit, dia menatap Jian Chen dengan erat dan berkata, kamu masih memiliki kartu truf semacam ini. Berapa banyak yang masih kamu miliki? Jian Chen tersenyum dan berkata, Tuan Biluo, menurut Anda, kartu truf saya sebenarnya adalah semacam harta rahasia yang kuat. Bukan, Biluo mendominasi tatapannya. Tidak juga, karena ini adalah teknik rahasia yang saya kembangkan. Itu bisa diisi ulang setelah dikonsumsi. Secara teori, itu bisa dimiliki tanpa batas waktu. Jian Chen tersenyum ringan. Mendengar ini, Tuan Biluo terkejut, dan tatapannya ke arah Jian Chen telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Saat berikutnya, energi pedang misterius lainnya dikirim, sekali lagi mengalahkan obsesi yang kuat. Dalam sekejap, hanya ada tiga dari lima obsesi kuat yang menjaga di sekitar tanda leluhur. Temukan tempat yang aman untuk beristirahat, aku harus pulih. Setelah menggunakan dua energi pedang misterius, Jian Chen tidak menembak lagi, tetapi pergi dari sini bersama Master Biluo, duduk bersilah seratus mil jauhnya. Dia hanya memiliki tiga baris energi pedang yang dalam sekarang, tetapi setiap kali dia menggunakan satu baris energi pedang yang dalam, itu akan menghabiskan banyak energi primordialnya. Setelah ketiga baris energi pedang yang dalam habis, dia juga akan menjadi lemah dan tidak memiliki kekuatan gunakan kekuatan hukum yang akan menempatkan dia dalam bahaya. Oleh karena itu, dia hanya bisa menggunakan paling banyak dua pedang ki yang dalam. seratus mil jauhnya, Jian Chen duduk bersilah di kehampaan, matanya terpejam, dan dari waktu ke waktu dia mengeluarkan beberapa harta atau pil obat untuk ditelan. Ini semua adalah hal yang mengembalikan kekuatan roh primordial. Semuanya dimiliki olehnya setelah dia menjadi penguasa wilayah perdamaian. Meskipun nilainya tidak terlalu tinggi, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Di seberangnya, Master Biluo juga duduk bersilah di kehampaan, menatap Jian Chen dengan aneh, seolah-olah dia sedang melihat hal baru, penuh rasa ingin tahu. Dicampur di dalamnya, ada sentuhan kehidmatan. Jian Chen adalah orang luar, bukan anggota klan Roh Kayu, jadi Biluo, yang pertama kali menghubungi orang luar, jelas penuh keraguan di hatinya. Tapi ketika dia memikirkan kekuatan Jian Chen, dia penuh ketakutan lagi. Pemulihan ini memakan waktu dua bulan. Setelah dua bulan, mata tertutup Jian Chen akhirnya terbuka. Dalam roh primordialnya, ada tiga ki pedang misterius yang mengambang dengan tenang. Sekitar sebulan untuk memadatkan energi pedang misterius. Tentu saja, jika ada harta surga dan bumi yang lebih maju atau pil obat tingkat dewa, kali ini akan dipersingkat. Jian Chen berpikir dalam hati, sekarang dia telah menemukan cara. Untuk menghadapi obsesi orang-orang kuat itu, maka tempat ini bukanlah tempat yang berbahaya baginya, melainkan tempat harta karun. Tanah harta karun di mana Anda bisa mendapatkan banyak tanda leluhur. Karena itu, dia sangat senang. Selanjutnya, Jian Chen dan Master Biluo datang ke sekitar tanda leluhur lagi, berdiri pada jarak 10 ribu kaki, dia menggunakan dua pedang ki misterius lagi untuk membunuh dua obsesi yang kuat. Tiba-tiba, hanya ada satu orang kuat yang tersisa untuk dijaga di sekitar tanda leluhur. Melihat sosok ilusi yang ada di akhir, Jian Chen menunjukkan keraguan, dia masih memiliki energi pedang misterius terakhir yang tersisa, dan dia benar-benar bisa membunuh obsesi terakhir ini. Tanpa perlindungan obsesif dari pembangkit tenaga listrik ini, jejak leluhur tidak akan dimintanya. Karena itu, sekarang dia benar-benar memiliki dorongan di dalam hatinya, dan dia tidak sabar untuk segera mendapatkan jejak leluhur, dan kemudian menggunakannya untuk mendesak bunga jiwa kehidupan untuk memperbaiki roh primordial. Dia berdiri di sana ragu-ragu, matanya berkedip-kedip, dan setelah beberapa pertimbangan yang cermat, dia akhirnya menekan dorongan di dalam hatinya dan tidak menggunakan energi pedang ketiga yang mendalam. Tuan Biluo harus dijaga. Begitu kekuatan roh primordial saya habis dan dia memiliki hati yang merebut, akan sulit bagi saya untuk menjaga tanda leluhur. Tanda leluhur dapat meningkatkan banyak kekuatan tempurnya. Ini adalah godaan besar. Dan energi pedang saya yang dalam tidak lagi menjadi penghalang bagi mereka, dan tidak ada yang bisa menjamin bahwa dia akan mengambil risiko. Jian Chen menghela nafas dalam dan pelan. Mundur 100 mil jauhnya. Meskipun dia dan Biluo Jie tampaknya berada di kapal yang sama saat ini, dia memahami satu kebenaran lagi. Di hadapan minat yang besar, banyak hubungan dan perasaan tidak dapat bertahan dalam ujian. Selanjutnya, Jian Chen terus memulihkan kekuatan primordialnya. Selama pemulihannya, Tuan Biluo tidak menjauh, duduk bersila tiga kaki dari Jian Chen, melindungi Jian Chen. Di labirin ini, tidak hanya ada obsesi yang kuat, tetapi juga ada master pembunuh darah yang bekerja secara rahasia, dengan kekuatannya saat ini, sulit untuk menghadapi salah satu dari keduanya. Secara khusus, Raja Pembunuh Darah, dari sudut pandang tertentu, lebih menakutkan daripada obsesi yang kuat. Oleh karena itu, dia sekarang harus bekerja dengan Jian Chen untuk memiliki kemampuan menghadapi semua krisis. Kali ini pemulihan memakan waktu dua bulan lagi. Dua bulan kemudian, Ki pedang mendalam Jian Chen mendapatkan kembali tiga jalur, dan kemudian segera datang ke tanda leluhur dengan Master Biluo, mengikuti metode yang sama, dan menggunakan pedang Ki misterius untuk berhasil membunuh obsesi kuat terakhir. Nenek Moyang Tao diambil di tangannya. Jangan biarkan kekuatan roh primordialmu memasuki tanda leluhur, karena ini setara dengan mengenali tuannya. Setelah pengakuan tuannya, tanda leluhur tidak lagi murni dan tidak dapat digunakan sebagai bibit. Kata Biluo, dia menatap tuannya tanda di tangan Jian Chen, jauh di matanya, memiliki sentuhan berapi-api yang tidak bisa disembunyikan. Dia memang sangat didambakan oleh tanda leluhur, tanda leluhur yang tidak memiliki tuan adalah godaan besar yang sulit untuk ditolak oleh setiap pejuang di dunia roh kayu, bahkan jika mereka adalah tuannya. Jian Chen melihat keinginan tuan Biluo, dia mengguncang tanda leluhur di depan tuan langit biru, dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu menginginkannya? Master Biluo menarik nafas dalam-dalam, menekan api di dalam hatinya, dan berkata dengan tenang, tidak ada yang akan terlalu memikirkan tanda leluhur, tetapi saya tidak memiliki upaya sedikitpun untuk bersaing memperebutkan tanda leluhur ini, jadi tanda leluhur ini tandai aku tidak akan gunakan untuk mendesak bunga jiwa kehidupan, karena bagaimana cara menggunakannya? Jian Chen bertanya. Ambillah sebagai sebidang tanah spiritual, tanam saja akar bunga jiwa kehidupan langsung di atasnya. Atau lemparkan tanda leluhur ke bidang spiritual untuk memelihara semua materi surgawi dan harta bumi di bidang spiritual ini. kata Master Biluo. Jian Chen membalik tangannya, dan kuil tempat Dou Tian mendominasi budidaya kehidupan dan bunga jiwa muncul dari udara tipis, dia berjalan langsung ke kuil dan muncul di dekat salah satu bidang spiritual. Di kuil ini, enam bidang spiritual telah dibuka, dan setiap bidang spiritual telah menumbuhkan banyak bunga kehidupan dan jiwa. Namun, lima bidang spiritual lainnya relatif umum, dan bunga jiwa kehidupan adalah yang terendah. Bagian terakhir dari bidang spiritual jelas dikultifasikan oleh Tuan Dou Tian dengan seluruh kekuatannya. Ada total 1200 bunga kehidupan dan jiwa, yang semuanya berasal dari peringkat orang suci yang lebih rendah, dan mereka tidak jauh dari peringkat menengah orang suci. Rekan Taoist Jian Chen, lelaki tua itu secara pribadi mengawasi budidaya bunga kehidupan dan jiwa ini, harap yakinlah, sesama Taoist Jian Chen. Sosok itu melintas, Dou Tian Zhu muncul di depan Jian Chen, dia sudah membentuk kembali tubuhnya, tetapi kekuatannya jauh. Dia tidak pulih, dan sekarang dia sangat terkendali di depan Jian Chen. Tuan Dou Tian, biarkan orang-orang Anda keluar dari bidang spiritual terlebih dahulu. Jian Chen menatap klan roh kayu terkenal yang sibuk di bidang spiritual, dan segera membalik tangannya, dan tanda leluhur muncul. Ini, tanda leluhur wusu. Melihat kelompok tanda leluhur ini, wajah Dou Tian Zhu berubah, dan matanya tiba-tiba menunjukkan warna yang berapi-api, tetapi dia tidak berani memiliki pemikiran ekstra, dan segera membiarkan roh semua bawahan tanah kamundur. Dengan lambayan tangan Jian Chen, kelompok tanda leluhur ini segera melayang ke bidang spiritual dan bergabung dengan seluruh bidang spiritual. Dalam sekejap, bagian dari bidang spiritual kualitas tertinggi ini meletus dengan cahaya yang mengerikan, dan aura kehidupan yang menakutkan memenuhi udara, warna dari 1200 bunga jiwa kehidupan yang ditanam di dalamnya segera berubah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Mereka tumbuh dengan kecepatan yang luar biasa. Kecepatan semacam ini, bahkan jika harta surga dan bumi tingkat dewa digunakan sebagai nutrisi untuk menginduksi kelahiran, jauh lebih sedikit dari itu. Saya benar-benar menggunakan jejak leluhur untuk melahirkan bunga kehidupan dan jiwa ini. Ini, ini, ini benar-benar buang-buang waktu, buang-buang waktu. Di tepi lingtian, Dou Tianzu memandang bunga hidup dan jiwa diselimuti lampu hijau, wajah menyakitkan. Jian Chen duduk di tepi bidang spiritual, matanya berkedip karena kegembiraan, menatap potongan kehidupan dan bunga jiwa ini. Tanda leluhur tidak mengecewakannya, setelah mengkonsumsi salah satu tanda leluhur, tingkat pertumbuhan bunga jiwa kehidupan ini memang sangat cepat, jauh melebihi harapannya. Tanda leluhur adalah produk dari napas kental artefak tertinggi. Karena bahkan napas memiliki kemampuan pemijahan yang begitu kuat, bukankah itu memiliki efek yang sama dengan sumber kehidupan artefak tertinggi? Jian Chen diam-diam berkata dalam hatinya, merasa seolah-olah dia kemampuan lain dari sumber kehidupan ditemukan. Tetapi setelah memikirkannya, saya merasa lega. Bagaimanapun, artefak tertinggi ini dibentuk oleh hukum kehidupan tertinggi dari klan roh kayu tertinggi, dan sumber hidupnya sendiri kental, jadi tidak mengherankan untuk memiliki kemampuan seperti itu. Jian Chen tidak pergi, dia hanya duduk di bidang spiritual dan menunggu dengan tenang, duduk ini berlangsung selama tiga hari. Tiga hari kemudian, 1200 bunga jiwa kehidupan yang ditanam di bidang spiritual ini semuanya telah berubah menjadi kelas menengah tingkat suci, dan waktunya sangat dipersingkat. Namun, energi tanda leluhur ini belum habis, sehingga bunga jiwa kehidupan ini terus tumbuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang setelah mereka dipromosikan, dan mereka secara bertahap bergerak menuju kualitas tertinggi dari kelas suci. Empat hari lagi berlalu dengan cara ini, dan energi tanda leluhur akhirnya habis. Setelah 1200 bunga jiwa kehidupan ini tumbuh menjadi produk kelas menengah sane level, mereka mengambil langkah kecil ke depan. Tetapi mengandalkan jejak leluhur, bagaimanapun, tidak mungkin bagi semua bunga kehidupan dan jiwa ini untuk dipromosikan ke peringkat teratas orang suci. Bagaimanapun, itu hanya produk dari napas kental artefak ilahi tertinggi, bukan artefak ilahi tertinggi dalam arti sebenarnya. Semakin tinggi peringkatnya, semakin sulit untuk tumbuh. Menurut kemajuan ini, jika 1200 bunga jiwa kehidupan ini akan dipromosikan ke peringkat teratas peringkat suci, setidaknya diperlukan tiga tanda leluhur. Melihat mata Jian Chen ini cerah dan penuh harapan. Saya ingin mendapatkan lebih banyak tanda leluhur. Jian Chen meninggalkan kuil, dan dia ingin menaikkan nilai bunga jiwa kehidupan ini sedikit lebih tinggi, setidaknya untuk mencapai tingkat suci tingkat tinggi, atau bahkan tingkat suci terbaik. Nilai Adapun kualitas tingkat dewa, dia juga mengerti bahwa itu terlalu sulit. Lagi pula, kesenjangan antara tingkat dewa dan tingkat suci dapat digambarkan sebagai celah alami, jadi dia tidak berani berharap. Chaotic Sword God Chapter 3348 Primordial Spirit Restoration 1 Selanjutnya, Jian Chen dan Master Biluo terus bergerak maju di labirin. Sekarang dia tidak lagi memikirkan jalan keluar labirin dan rahasia lainnya, dan dia juga melupakan Master Pembunuhan Darah. Satu-satunya ide di hatinya adalah mengumpulkan tanda leluhur sebanyak mungkin, dan masuk lebih awal untuk memulihkan energinya sendiri. Tuhan! Labirin ini sangat besar, tampaknya tak berujung, tanpa batas, dan ada banyak percabangan dan lorong. Di bawah keadaan bahwa akal ilahi tidak dapat digunakan, Jian Chen dan penguasa Biluo benar-benar tersesat. Tapi mereka tidak peduli tentang ini, mereka tetap waspada dan bergerak maju di labirin. Setelah setengah bulan berliku-liku, Jian Chen akhirnya bertemu dengan tanda leluhur kedua. Tanda leluhur melayang dengan tenang di udara lorong, dan di sekitarnya, ada empat oksesi kuat yang menjaganya, mengandalkan tanda leluhur untuk bertahan hidup. Dengan pengalaman sebelumnya, sekarang Jian Chen tidak akan bertarung dengan orang-orang kuat ini secara obsesif, tetapi berdiri ribuan kaki jauhnya, membunuh dengan energi pedang yang dalam. Pada akhirnya, Jian Chen tinggal di depan tanda leluhur ini selama dua bulan, dan akhirnya memanen tanda leluhur kedua setelah memasuki labirin. Tuan Biluo memandang ke samping dengan mata merah, dan hatinya penuh dengan kecemburuan dan kecemburuan. Dua tanda leluhur, ini cukup untuk membuat pembangkit tenaga listrik tingkat dominion menjadi gila, karena itu dapat meningkatkan terlalu banyak kekuatan mereka. Jika saya mendapatkan dua tanda leluhur ini, bahkan jika saya masih kalah dari master pembunuh darah, dia tidak dapat membunuh saya. Master Biluo menghela nafas dalam hati. Jejak leluhur kedua segera digunakan oleh Jian Chen di bidang spiritual, mengubahnya menjadi nutrisi untuk mendorong kehidupan dan bunga jiwa. Setelah itu, dia butuh dua bulan lagi untuk memulihkan roh primordialnya. Dengan cara ini, dia membutuhkan total empat bulan untuk mendapatkan tanda leluhur kedua. Singkatnya, kipedangnya yang dalam puli dalam waktu sekitar satu bulan, dan semakin banyak kipedang yang dikonsumsi, semakin lama waktu yang dibutuhkan. Sebelum dia menyadarinya, Jian Chen telah tinggal di labirin ini selama lima tahun. Lima tahun kemudian, di sebuah lorong di labirin, sebuah kuil dengan artefak kelas menengah berdiri dengan tenang di tanah. Di kuil, Jian Chen, Master Biluo dan Master Dou Tian berdiri berdampingan. Di depan mereka bertiga adalah medan spiritual yang sangat besar. Sekarang seluruh medan spiritual diselimuti oleh lapisan energi kehidupan yang kaya, dan ribuan tail ditanam di dalamnya. Ratusan bunga kehidupan dan jiwa sudah berada di level puncak Saint level middle grade, dan mereka bergerak menuju holy grade high grade. Tiba-tiba, kecemerlangan yang menyilaukan tiba-tiba muncul di medan spiritual yang diselimuti oleh energi kehidupan yang luas. Melihat kecemerlangan yang khas ini muncul di bidang spiritual, Jian Chen tidak bisa menahan senyum tipis di wajahnya. Di bidang spiritual ini, bunga jiwa kehidupan tingkat tinggi pertama akhirnya muncul. Transformasi bunga jiwa kehidupan ini tampaknya telah memicu sekering. Kemudian, bunga jiwa kehidupan kedua, ketiga, dan keempat mulai berubah, yang semuanya menjadi orang suci kelas atas. Pada awalnya, itu diubah satu per satu, tetapi di belakangnya, itu secara kolektif disublimasikan sepotong demi sepotong. Dua jam kemudian, 1200 bunga jiwa kehidupan di bidang spiritual ini semuanya berubah menjadi orang suci tingkat tinggi. Untuk ini, Jian Chen menghonsumsi total lima tanda leluhur. Meskipun tingkat pertumbuhannya luar biasa, harganya terlalu mahal. Dou Tianzu tampak rumit. Meskipun tanda leluhur bukan miliknya, hatinya meneteskan darah. Hati Tuan Biluo juga tidak tenang, jika lima tanda leluhur ini dibawa ke alam roh kayu, mereka dapat mengolah lima pembangkit tenaga listrik tingkat raja surgawi, dan mereka akan disiasiakan seperti ini. Bahkan jika Anda tidak mengolah raja, jika digunakan padanya, itu bisa membuat kekuatannya melompat ke tingkat yang baru. Apakah itu harga yang besar? Tapi menurut saya, itu semua sepadan. Jian Chen tersenyum dan dalam suasana hati yang bahagia, Dou Tianzu, saya akan menyusahkan Anda untuk mengurus kehidupan dan bunga jiwa ini. Dan saya masih membutuhkannya. Pergi keluar dan terus kumpulkan beberapa tanda leluhur, dan saya akan menggunakannya ketika bunga kehidupan dan jiwa ini mencapai kualitas santo terbaik. Rekan Taoist Jian Chen harus lebih berhati-hati. Dou Tianzu menggenggam tinjunya dan berkata, dia juga tahu bahaya di luar, dan sekarang kekuatannya belum pulih, dia hanya bisa bersembunyi di kuil ini. Dalam sekejap, Jian Chen dan penguasa Biluo muncul di luar kuil. Tuan Biluo terdiam, dengan tatapan muram. Selama lima tahun terakhir, dia telah berada di sisi Jian Chen. Setelah menyaksikan Jian Chen memperoleh lima tanda leluhur, adalah bohong untuk mengatakan bahwa dia tidak iri. Dari iri menjadi cemburu. Dia telah menjadi tuan selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan baru kemudian dia perlahan-lahan memperoleh lima tanda leluhur, akibatnya, Jian Chen memperoleh nomor yang sama hanya dalam beberapa tahun, yang membuat kesenjangan psikologisnya. Sangat disayangkan bahwa ada lebih dari satu oksesi kuat di sekitar setiap tanda leluhur, dan dengan kekuatannya, dia tidak bisa mendapatkannya sendiri. Harta karun langit dan bumi yang saya gunakan untuk memulihkan kekuatan roh primordial hampir habis. Setelah kekuatan eksternal ini hilang, kekuatan roh primordial akan pulih, tetapi itu akan jauh lebih lambat. Jian Chen meliriknya. Cincin ruang angkasanya, menghela nafas ringan, dan segera mengalihkan pandangannya ke Biluo Master, dan berkata, Biluo Master, Anda seharusnya memiliki banyak bahan surgawi dan harta duniawi serta pil obat di tubuh Anda, kan? Memang ada beberapa, Biluo Lord berkata dengan ringan. Mata Jian Chen sedikit berbinar, dan berkata, ini sangat bagus. Biluo mendominasi, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan, Anda memberi saya harta surga dan bumi untuk memulihkan kekuatan roh primordial, dan saya akan memberi Anda tanda leluhur wusu. Apakah ini benar? Tuan Biluo sangat bersemangat, menatap Jian Chen, dengan kejutan yang tidak tersamar. Tentu saja benar. Dengan cara ini, setiap kali saya mendapatkan lima tanda leluhur, saya akan mengambil satu untuk Anda. Jika saya mendapatkan sepuluh tanda leluhur, saya akan memberi Anda dua, dan jika saya mendapatkan lima belas, saya akan memberi Anda tiga. Bagaimana dengan itu? Chen tersenyum dan menatap guru Biluo. Dada Biluo naik turun dengan keras, menatap Jian Chen dengan ekspresi waspada di wajahnya, dan berkata, bagimu, ini adalah bisnis yang telah kehilangan segalanya, mengapa kamu ingin melakukan ini? Tidak ada alasan, aku hanya ingin membantumu. Jian Chen berkata dengan pandangan bebas dan santai. Oke, setuju. Tuan Biluo langsung setuju, godaan tanda leluhur terlalu besar, dan dia tidak bisa menolak. Senyum misterius muncul di wajah Jian Chen, dan berkata, tetapi masalah ini harus dirahasiakan. Saya hanya akan melakukan bisnis semacam ini dengan Anda sendiri, dan jangan biarkan guru Dou Tian mengetahuinya. Tuan Biluo menarik nafas, dan mata besarnya yang indah yang tidak memiliki cahaya hijau bersinar terang, dia menatap Jian Chen dalam-dalam dan tetap diam. Chaotic Sword God Chapter 3349, Primordial Spirit Recovery 2. Selanjutnya, Jian Chen mulai mencari jejak leluhur di labirin dengan kecepatan rata-rata satu per tahun. Tentu saja, satu tanda leluhur dalam setahun hanyalah rata-rata. Namun pada kenyataannya, waktu untuk mendapatkan tanda leluhur tidak tetap, kadang-kadang dia bisa bertemu dua atau bahkan tiga tahun, dan terkadang dia tidak bisa memenuhi satu tanda leluhur dalam setahun. Selain itu, jumlah obsesi kuat di sekitar setiap jejak leluhur bervariasi, di antara jejak leluhur yang dipanen Jian Chen, setidaknya ada dua penjaga obsesi yang kuat. Paling-paling, ada delapan obsesi yang kuat. Sekarang dia telah bekerja sama dengan Master Biluo, Master Biluo menyediakan harta surga dan bumi untuk memulihkan roh primordial, sementara Jian Chen bertanggung jawab untuk menangani obsesi yang kuat dengan Xuan Jian Qi. Dengan cara ini, lima tahun telah berlalu lagi, dan Jian Chen sekali lagi memanen lima tanda leluhur, dan penguasa Biluo juga mendapatkan apa yang diinginkannya dan mendapat satu tanda leluhur dari Jian Chen. Saat ini, Tuan Biluo sangat gembira untuk mengenali tanda leluhur ini, dan saat dia mengintegrasikan kekuatan roh primordialnya sendiri ke dalam tanda leluhur, tanda leluhur ini juga secara resmi dimiliki olehnya. Segera, aura tubuh Biluo zu naik untuk sementara waktu, dan setelah memiliki enam tanda leluhur, kekuatannya meningkat secara signifikan. Empat tanda leluhur lainnya semuanya dilemparkan ke bidang spiritual oleh Jian Chen untuk mendesak bunga jiwa kehidupan. Namun, setelah bunga live soul telah berubah menjadi santo tingkat tinggi, energi yang dibutuhkan untuk terus meningkatkan ke santo peringkat atas secara alami bahkan lebih besar. Oleh karena itu, setelah Jian Chen melemparkan empat tanda leluhur ke dalam kelompok pertama, kelompok pertama berjumlah seribu tael ratusan bunga kehidupan dan jiwa masih jauh dari harta surga dan bumi tingkat suci tingkat atas. Namun, semua ini dalam harapan Jian Chen. Jian Chen telah benar-benar tenggelam dalam kegembiraan mencari jejak leluhur, seolah-olah dia telah memasuki linglung, dan sama sekali tidak menyadari kelelahan, Jian Chen memanen satu demi satu tanda leluhur. Tuan Biluo tidak diragukan lagi adalah orang yang paling bahagia. Selama hari-hari ini, dia tenggelam dalam kegembiraan besar setiap hari, seperti orang miskin yang tiba-tiba memperoleh harta yang sangat besar, dan kegembiraannya tidak dapat ditenangkan. Karena tanda leluhur di tubuhnya juga meningkat, dari yang semula enam menjadi tujuh, dan kemudian tidak butuh waktu lama untuk tumbuh menjadi delapan. Setelah periode waktu lain, leluhurnya telah melampaui master pembunuh darah dan mencapai sembilan. Sebelum Anda menyadarinya, lima puluh tahun telah berlalu. Dalam lima puluh tahun terakhir, Jian Chen telah mengumpulkan tiga puluh lima tanda leluhur, dan dia telah membunuh lebih dari seratus orang kuat dengan oksesi. Tiga puluh lima tanda leluhur, menurut kesepakatan antara dia dan penguasa Biluo, dibagi menjadi tujuh. Saat ini, tanda leluhur pada master Biluo telah mencapai sebanyak dua belas jalur. Jumlah ini jauh melebihi penguasa pembunuh darah. Adapun dua puluh delapan tanda leluhur yang tersisa, semuanya digunakan untuk mendorong kehidupan dan jiwa untuk dihabiskan. Setelah mengkonsumsi begitu banyak tanda leluhur, seribu dua ratus bunga jiwa kehidupan ini akhirnya memenuhi harapan dan semuanya tumbuh ke tingkat santo kelas atas. Akhirnya dewasa, aku sudah menunggu hari ini selama beberapa dekade. Di kuil, di sebelah bidang spiritual, Jian Chen memetik bunga kehidupan dan jiwa dan meletakkannya di tangannya untuk melihatnya dengan ekspresi samar. Di wajahnya, tersenyum. Sepotong bunga kehidupan dan jiwa ini telah menghabiskan lebih dari dua puluh tanda leluhur, itu lebih dari dua puluh. Dou Tianzhu berdiri di samping Jian Chen dengan ekspresi jijik di wajahnya. Dia sudah mati rasa untuk pemborosan Jian Chen. Tidak lama kemudian, total seribu dua ratus bunga jiwa dan bunga jiwa tingkat atas telah jatuh ke tangan Jian Chen. Setelah mendapatkan bunga jiwa kehidupan, Jian Chen tidak terburu-buru untuk menemukan jejak leluhur baru, tetapi segera menyempurnakan kumpulan bunga jiwa kehidupan ini, menggunakan metode khusus untuk mengekstrak esensinya dan memadatkan setetes cairan obat. Setelah itu, sambil memberi nutrisi pada roh primordialnya dengan cairan obat, dia terus mengumpulkan tanda-tanda leluhur di labirin. Jika roh primordialnya ingin pulih sepenuhnya, masih jauh dari cukup untuk mengandalkan seribu dua ratus bunga jiwa kehidupan ini. Karena semakin jauh ke belakang, semakin sulit untuk pulih, semakin banyak bunga jiwa kehidupan akan dibutuhkan, dan ia juga perlu mengolah lebih banyak bunga jiwa kehidupan tingkat suci yang berkualitas tinggi. Delapan tahun kemudian, Jian Chen mengumpulkan lima tanda leluhur lagi, dan memberikan salah satunya kepada Tuan Biluo. Namun, kali ini, Tuan Biluo gagal mengenali tuannya. Wajahnya penuh belas kasihan dan penyesalan, dan berkata, sepertinya saya telah mencapai batas atas. Jika saya ingin terus mendapatkan tanda leluhur ke-13, aku setidaknya harus melangkah ke dalam garis jenius tiga tingkat dari alam awal primordial. Batas dari lapisan kedua surga, karena seharusnya 12. Tuan Biluo dengan enggan menyerahkan tanda leluhur kepada Jian Chen, dan berkata, kamu dapat mengambil tanda leluhur ini, tanda leluhur yang aku dapatkan darimu. Sudah cukup, lebih, saya sudah puas. Selain itu, semua harta langit dan bumi yang saya gunakan untuk memulihkan kekuatan roh primordial saya semuanya telah habis. Apakah ada harta lagi dari surga dan bumi? Jian Chen tampak terkejut dan bergumam, tanpa bantuan harta ini, pemulihan kekuatan roh primordial akan jauh lebih lambat. Tampaknya leluhur pertama akan diperoleh selanjutnya. Kecepatan jejak akan sangat melambat. 1200 kehidupan dan bunga jiwa tingkat suci berkualitas tinggi, tidak bisakah kamu menyembuhkan luka dalam roh primordialmu? Tuan Biluo memandang Jian Chen dengan mata yang kompleks. Setelah beberapa dekade kontak, dia sangat menyayanginya. dari Jian Chen Mengenal lebih dan lebih, belum lagi, hanya hadiah dari tujuh tanda leluhur telah membuat pandangannya tentang Jian Chen mengalami perubahan yang mengguncang dunia. Karena Jian Chen, dia tidak bisa memberinya begitu banyak tanda leluhur, bahkan jika dia menukar satu tanda leluhur dengan harta di tubuhnya, dia akan setuju tanpa ragu-ragu. Tapi dia telah memberikan begitu banyak tanda leluhur. Itu tidak cukup. Jian Chen menggelengkan kepalanya. Tuan Biluo menunjukkan keraguan, dan akhirnya tampaknya telah mengambil keputusan, dan berkata dengan ekspresi yang tidak wajar, sebenarnya, bahkan tanpa harta ini, saya masih memiliki cara untuk memulihkan roh primordial Anda dengan cepat. Apa yang bisa saya lakukan? Mata Jian Chen berbinar, menatap Biluo Master. Wajah Lord Biluo sedikit merah, dan setelah berlama-lama beberapa saat, dia berkata dengan suara rendah dengan ekspresi malu-malu, saya memiliki metode rahasia yang dapat mentransfer kekuatan Yuan Shen saya kepada Anda untuk memulihkan Yuan Shen Anda sendiri. Kekuatan Jian Chen sedikit mengernyit, dengan cara ini, bukankah itu akan menghabiskan kekuatan roh primordial Anda? Selain itu, Anda dapat melihat bahwa setiap kali saya menggunakan kartu hol saya, saya akan menghabiskan banyak kekuatan roh primordial. Konsumsi dayanya sangat besar. petik 2. Saya sekarang memiliki 12 tanda leluhur. Tanda leluhur ini tidak hanya meningkatkan kekuatan saya, tetapi juga meningkatkan kecepatan pemulihan saya. Roh primordial saya pulih lebih cepat dari Anda. Memerah? Lebih banyak rasa malu, mata menghindar, beberapa tidak berani melihat Jian Chen, dan berbisik, jika saya membantu Anda, roh primordial Anda akan pulih lebih cepat daripada mengambil harta surgawi dan duniawi itu. Benarkah? Lalu aku benar-benar ingin melihat dan melihat. Mata Jian Chen berbinar, tetapi segera dia menemukan bahwa ekspresi Master Biluo agak salah, dia sedikit terkejut, dan bertanya, apa metodemu? Kata, kesulitan. Tuan Biluo tidak berbicara, tetapi menutup matanya dan mengambil beberapa napas dalam-dalam. Ketika dia membuka matanya lagi, seluruh orang mendapatkan kembali sikap dingin masa lalu, dan semua ekspresi pemalu dan tidak wajar menghilang. Tidak ada kesulitan, tutup matamu, jangan melawan roh primordialku. Nada bicara Biluo menjadi lebih tenang. Jian Chen tanpa sadar menutup matanya. Saat berikutnya, Tuan Biluo, Yuan Shen, meninggalkan tubuh dan memasuki pikiran Jian Chen secara langsung. Chaotic Sword God Chapter 3350, Primordial Spirit Recovery 3 Begitu roh primordial yang didominasi oleh Biluo masuk, pikiran Jian Chen tiba-tiba tersentak, dan seluruh orang tercengang untuk sementara waktu. Dalam kesurupan, dia benar-benar memiliki perasaan yang luar biasa di dalam hatinya. Pada saat ini, penguasa langit biru tampak telanjang dan muncul di depannya telanjang, tanpa hambatan di tubuhnya. Faktanya, tidak heran Jian Chen merasakan hal ini, karena Master Biluo memasuki tubuh Jian Chen dengan roh primordialnya sendiri, dan keduanya benar-benar bersentuhan dalam bentuk roh purba. Roh primordial yang didominasi oleh Biluo berubah menjadi sosok mini, persis seperti dirinya, memancarkan cahaya hijau yang menyilaukan, dikelilingi oleh hukum kehidupan. Namun, dia menutup matanya sedikit, dengan sedikit rasa malu di wajahnya, dia datang langsung ke punggung Jian Chen, dan tangan hantu roh primordial dengan lembut menekan punggung Jian Chen. Ketika roh primordial mereka bersentuhan, apakah itu Jian Chen atau Biluo, tubuh mereka bergetar hebat, dan perasaan aneh muncul di hati mereka pada saat yang sama, perasaan itu seolah-olah roh primordial mereka berdua, berbaur satu sama lain, tanpa perbedaan. Pada saat ini, meskipun Jian Chen dan Master Biluo tidak memiliki kontak fisik, roh primordial mereka telah bergabung, dan mereka telah mencapai keadaan yang paling dekat dan jarak yang paling dekat. Namun, sebelum Jian Chen pulih dari keadaan ini, kekuatan Yuan Shen yang agung muncul, berubah menjadi kekuatan Yuan Shen yang paling murni dan diserap oleh Jian Chen. Tuan Biluo memberikan kekuatan Yuan Shen-nya tanpa syarat untuk melengkapi konsumsi Yuan Shen Jian Chen. Setelah menerima hadiah tanpa pamri dari lapisan kedua alam awal primordial, roh primordial Jian Chen segera pulih dengan kecepatan yang menakutkan. Kecepatan pemulihan ini bahkan telah melampaui manfaat yang dia dapatkan dari mengambil Tian Chai di bau dalam beberapa dekade ini. Segera, kekuatan roh primordial yang didominasi oleh Biluo hilang sebanyak tujuh lapis dan cahaya roh primordial redup untuk sementara waktu. Saat berikutnya, roh primordialnya segera meninggalkan Jian Chen dan kembali ke tubuhnya, dua belas tanda leluhur muncul dari tubuhnya dan lapisan cahaya hijau menyelimutinya, membantunya memulihkan kekuatan roh primordial. Di sisi yang berlawanan, Jian Chen membuka matanya, menatap Master Biluo, mengungkapkan warna yang kompleks. Segera, Jian Chen menahan pikirannya dan mulai terus memulihkan semangat primordialnya sendiri, memadatkan energi pedang barunya yang dalam. Roh primordialnya lebih kuat dari Tuan Biluo, oleh karena itu, Tuan Biluo hanya dapat melengkapi sebagian dari konsumsi Jian Chen dengan kekuatan roh primordial tujuh lapis miliknya, tetapi meskipun demikian, itu menghemat banyak waktu Jian Chen. Namun, apa yang tidak diharapkan Jian Chen adalah bahwa setelah hanya tujuh hari, kekuatan roh primordial yang hilang oleh Tuan Biluo akan pulih sepenuhnya, dan kemudian roh primordialnya sekali lagi bergabung dengan Jian Chen, mentransfer roh primordialnya sendiri ke Jian. Chen. Dalam sekejap, roh primordial Jian Chen yang terkuras kembali ke kesempurnaan. Bagaimana kekuatan roh primordial Anda pulih begitu cepat? Kali ini, Jian Chen benar-benar terkejut. Karena dia terkejut menemukan bahwa setiap kali roh primordial yang didominasi oleh Biluo menyatu dengannya, itu tidak hanya mengisi kembali sejumlah besar kekuatan roh primordialnya, tetapi bahkan retakan di roh primordialnya tampaknya memiliki efek pelembab. Perasaan itu seperti jiwa dari perlombaan roh kayu, yang berbeda dari pembangkit tenaga listrik lainnya. Dengan kata lain, jiwa penguasa langit biru agak istimewa dan memiliki beberapa efek penyembuhan. Jika sekali, saya tidak akan bisa melakukan ini. Tapi sekarang saya memiliki 12 tanda leluhur, sehingga pemulihan roh primordial saya bisa menjadi begitu cepat. Biluo Ju menutup matanya erat-erat, dan mengirim suara transmisi ke Jian Chen. Selanjutnya, Jian Chen dan Biluo Master bekerja sama satu sama lain dan terus berkeliaran di labirin, mencari tanda leluhur. Jian Chen membunuh musuh dengan energi pedangnya yang dalam, dan setiap kali roh primordialnya dikonsumsi terlalu banyak, Master Biluo akan mentransfer kekuatan roh primordialnya ke Jian Chen dengan cara yang sama. Oleh karena itu, meskipun harta surga dan bumi telah habis, berkat bantuan penguasa langit biru, kekuatan roh primordial Jian Chen tidak hanya tidak melambat dalam pemulihan, tetapi juga lebih cepat dari sebelumnya. Kecepatan pemulihan roh primordial telah meningkat, dan waktu yang diperlukan baginya untuk menyingkat energi pedang yang dalam secara alami lebih pendek. Selanjutnya, Jian Chen memperoleh tanda leluhur lebih cepat dan lebih cepat. Dengan bantuan Master Biluo, hanya dalam 20 tahun, ia menelurkan batch kedua bunga jiwa kehidupan tingkat suci kualitas terbaik. Retakan di roh primordialnya, semakin banyak diperbaiki. Sebelum dia menyadarinya, Jian Chen dan Biluo telah memasuki labirin selama 100 tahun. Tetapi pada saat ini, kekuatan besar tiba-tiba muncul dari labirin ini, di depan kekuatan ini, bahkan Jian Chen tidak bisa menahannya. Detik berikutnya, sosok Jian Chen dan Biluo Jie menghilang bersama, dan mereka telah meninggalkan labirin. Pada saat yang sama, di arah lain labirin, sekelompok tanda leluhur melayang di udara, dan seorang lelaki kuat duduk bersila dengan obsesi, menjaga di sekitar tanda leluhur. Puluhan ribu meter jauhnya, ada semburan fluktuasi energi yang kuat, dan saya melihat bahwa master pembunuh darah terlibat dalam pertempuran sengit dengan obsesi yang kuat. Ada delapan pembakar dupa mengambang di udara, dan setiap pembakar dupa produk kelas menengah artefak itu tampaknya telah membentuk semacam formasi, memancarkan aroma aneh yang menembus sekitarnya, dan bahkan menjebak pria kuat ini secara obsesif di sini, seolah-olah dia tersesat, sehingga dia tidak bisa kembali ke jejak leluhur. Selain itu, di bawah tindakan yang disengaja dari master pembunuh darah, obsesi pria kuat ini ditarik semakin jauh olehnya, dan itu sudah puluhan ribu kaki dari tanda leluhur. Ada delapan tanda leluhur yang ditangguhkan pada master pembunuh darah, dan kekuatan surga tiga lapis dari alam primordial tidak diragukan lagi terungkap, dan dia melakukan yang terbaik untuk menghadapi obsesi pembangkit tenaga listrik ini. Pada akhirnya, setelah dia mengeluarkan kekuatannya dan menderita banyak kerugian besar, dia akhirnya benar-benar membunuh obsesi kuat ini. Hahaha, akhirnya aku melenyapkanmu, tanda leluhur, kursi ini akan menambah satu lagi. Master pembunuh darah tertawa, wajahnya pucat, dan dia menelan beberapa pil obat tingkat dewa seperti kacang jeli. Dan kemudian dikendalikan delapan pembakar dupa, bergegas menuju obsesi terakhir menjaga jejak leluhur. Namun, pada saat ini, kekuatan yang kuat tiba-tiba muncul, menyelimuti master pembunuh darah dalam sekejap. Wajah master pembunuh darah tiba-tiba berubah sangat, dan dia berseru, waktunya habis, sialan, ini poin terakhir, ini poin terakhir, tidak, pada akhirnya, dalam raungan yang tidak mau dari master pembunuh darah, sosoknya telah menghilang di labirin. Di dunia rokayu, di pegunungan di wilayah perdamaian, sosok Jian Chen tiba-tiba muncul di sini. Apakah kamu sudah kembali ke alam roh kayu? Jian Chen melihat sekeliling, tetapi dia tidak menemukan sosok Tuan Biluo, dan segera merasa sedikit gugup, dan kesadarannya segera terpancar, menutupi sebagian besar kedamaian. Daerah dalam sekejap. Segera, dari puluhan juta mil jauhnya, napas yang akrab memasuki kesadaran Jian Chen, dan itu adalah penguasa Biluo. Sosok Jian Chen berkedip, dan melalui kekuatan ruang, dia langsung melintasi puluhan juta mil dan muncul di samping penguasa Biluo. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!